Season 237, Keyakinan. Tidak dibutuhkan. Utusan dari keluarga dewa pergi setelah mengatakan itu. Tapi mereka meninggalkan jimat batu giok. Ke Yuzu menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen melihat bahwa itu adalah jimat giok jiwa. Memasukinya dengan kekuatan spiritualnya, dia melihat sebuah peta. Pintu masuk ke keluarga dewa sebenarnya dekat dengan medan perang kuno. Long Chen terkejut. Medan perang kuno adalah yang memisahkan wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mengelilingi cincin Laut Surga Beladiri jika mereka ingin melakukan perjalanan antara dua wilayah. Ketika Long Chen pergi untuk menghadiri kontes danau giok Istana Langit-Langit, dia telah melewati wilayah itu. Tapi jalan itu sangat berbahaya, dan jika dia tidak terdesak waktu, dia tidak akan menempuh rute itu. Long Chen telah berpikir untuk pergi ke keluarga dewa untuk menemui penatua Long dan bertanya tentang dunia bintang bidang surgawi. Saat ini, Dragon Blood Legion sedang dalam pengasingan menyempurnakan darah esensi kuno. Hanya dia yang bebas. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Long Chen berangkat. Namun, dia tidak segera pergi ke wilayah Suan Selatan dan pergi menemui Zheng Wenlong sebagai gantinya. Ketika dia tiba, Zheng Wenlong memberinya 17 bahan obat berharga yang dia minta. Dia juga memberi Long Chen beberapa berita. Pil Fali sudah mulai menjual pil obat tingkat 12. Berita ini tidak terlalu mengejutkan bagi Long Chen. Pil Fali selalu menjadi keberadaan misterius yang tidak pernah mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Yu Xiaoyun adalah seorang perencana licik. Pondasi Pil Fali telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka baru mulai mengekspos apa yang ada di bawah permukaan. Sekarang mereka menjual pil tingkat 12, yang merupakan komoditas tak ternilai, mereka dengan sengaja menyebarkan berita sebagai unjuk kekuatan. Dari semua orang yang Long Chen temui di Pil Fali, satu-satunya yang diayakini memiliki kekuatan untuk memperbaiki pil tingkat ke-12 adalah Pil Fari. Tetapi Long Chen menilai bahwa pil itu tidak disempurnakan secara pribadi olehnya. Sebagai ahli nomor satu Pil Fali, dia harus sepenuhnya fokus pada peningkatan basis kultivasinya, tidak membuang waktu berharganya untuk memurnikan pil. Pil-pil ini kemungkinan besar berasal dari persediaan kuno mereka, dan jumlahnya harus dibatasi. Pil Fali hanya menyebarkan berita ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang tertinggi dalam hal pil obat. Long Chen, jika Anda tidak menyebutkannya, saya bahkan tidak akan percaya bahwa bahan obat tingkat 12 ada di dunia ini. Mereka semua sangat langka. Saya melakukan yang terbaik, tetapi saya hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini, kata Zheng Wenlong. Bukan karena Zheng Wenlong tidak cukup kuat, tetapi hanya karena bahan obat pada tingkat ini telah lama menghilang dari benua surga Beladiri. Yang dia temukan berasal dari perbendaharaan beberapa sekte yang sangat kuno, dan beberapa dari sekte itu bahkan tidak mengetahuinya. Mereka telah membolak-balik perbendaharaan mereka untuk menemukan bahan-bahan ini. Untungnya, Long Chen telah memberitahu Zheng Wenlong tentang karakteristik bahan-bahannya, sehingga dia menemukan dua tambahan. Namun, apakah itu benar-benar bahan yang tepat masih harus ditentukan? Jika tidak, dia hanya bisa menerima kerugiannya. Tentu saja, Long Chen telah mengatakan untuk menerima apapun yang dianggap dapat dipercaya oleh Zheng Wenlong. Jika itu palsu, Long Chen akan menjadi orang yang kehilangan uang. Dia lebih suka Zheng Wenlong tidak membuang waktunya untuk hal semacam itu. Saat ini, uang tidak penting karena waktu sangat penting. Long Chen mengucapkan terima kasih dan menerima bahan-bahannya. Meskipun masih belum ada satu pun pil tingkat 12 yang bisa dia saring, seiring berjalannya waktu dan dia mengumpulkan lebih banyak bahan, dia akhirnya bisa memperbaiki beberapa. Jika dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus memikirkan beberapa cara untuk mengganti beberapa bahan. Meskipun efek obatnya akan menurun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dari tempat Zheng Wenlong, Long Chen duduk melalui formasi transportasi ke wilayah Suan Selatan. Selama waktu ini, dia menemukan bahwa atmosfer benua surga bela diri sudah mati. Orang-orang menjadi depresi. Seorang penguasa belum muncul, jadi mereka merasa bahwa harapan mereka untuk selamat dari era kegelapan sangat rendah. Beberapa bahkan kehilangan motivasi untuk tetap hidup. Mereka tidak tertarik untuk melakukan apapun. Kekacauan telah meletus di beberapa tempat karena tekanan, tetapi dengan cepat telah ditekan oleh kekuatan besar. Orang-orang menjadi gila karena stres. Beberapa orang berlari ketika mereka melihat Long Chen lewat. Magang senior saudara Long Chen, apakah kamu merasa kita akan bisa melewati era kegelapan ini? Fakta bahwa Long Chen muncul dalam formasi transportasi cukup mengganggu. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berlari, mengelilinginya. Mata mereka semua terkunci padanya, berkedip-kedip dengan harapan. Semakin banyak orang mengelilinginya sampai formasi transportasi diblokir. Long Chen tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Kenapa kamu menanyakan ini padaku? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Kami, kami ingin tahu apakah ada gunanya mencoba. Lagi pula, seorang murid hanya di alam Lifestar menghela nafas. Kamu benar-benar tidak perlu bekerja keras lagi, kata Long Chen. Jawabannya memadamkan percikan harapan dalam diri mereka. Apakah tidak ada harapan untuk benua surga bela diri? Kalian semua telah kehilangan hati seorang seniman bela diri. Saat pertempuran dimulai, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang. Kemenangan atau kekalahan benua surga bela diri tidak akan ada hubungannya dengan Anda, jadi Anda semua dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sampai Anda mati, kata Long Chen. Dia mulai membuat gerakan mengusir dengan tangannya untuk membuka jalan. Satu orang bertanya, apakah maksud Anda masih ada harapan untuk benua ini? Tentu saja ada. Kalau tidak, mengapa saya tidak bermalas-malasan di rumah daripada terburu-buru seperti ini? Aku sibuk bekerja, jadi menyingkirlah. Anda semua bisa menyerah begitu saja, karena di dunia ini, Anda hanya bisa hidup untuk diri sendiri. Saya memiliki orang lain yang mengandalkan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain bekerja. Long Chen menerobos kerumunan. Kata-kata Long Chen seperti panggilan bangun. Selama waktu ini, beberapa pesimis terus-menerus menyebarkan berita palsu untuk menarik orang, membuat bayangan di hati mereka. Magang senior saudara Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Seorang wanita muda tiba-tiba menempatkan dirinya di jalan Long Chen, menatapnya dengan mata mengeras. Entah bekerja keras untuk berkultivasi sehingga kamu bisa bertarung bersama kami, menjadikanmu salah satu pahlawan tanpa nama yang mengorbankan diri mereka untuk benua surga bela diri, atau hanya menunggu orang lain memutuskan nasibmu untukmu. Jika kami menang, Anda dapat memberitahu keturunan Anda bahwa leluhur mereka adalah sampah yang pengecut yang takut mati atau seseorang yang terlalu lemah untuk menginjakan kaki di medan perang, kata Long Chen. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Bahkan orang kuat pun bisa menjadi orang biasa di bawah tekanan besar yang mereka alami. Tapi kata-kata Long Chen menyerang banyak dari mereka di bagian terlemah mereka. Magang senior saudara Long Chen, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi sehingga saya bisa bertarung bersama Anda suatu hari nanti. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan cemberut, kata wanita muda itu dengan tegas. Long Chen melihat basis kultivasinya. Dia telah mencapai alam netter passage, tetapi fondasinya goyah. Dia jelas seorang kultivator liar, yang termiskin dari semua kultivator. Kekuatan tempurnya, sangat biasa. Dia hampir terlihat seperti tomboy. Long Chen menepuk pundaknya. Basis kultivasi yang rendah dapat dibudidayakan. Bakat buruk bisa ditebus. Tapi keberanian adalah sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Ini bisa menjadi fondasi di mana seorang ahli yang tiada taranya dibangun. Saya memiliki pil obat di sini untuk Anda yang dapat mengubah nasib Anda. Tapi apakah itu akan menjadi hal yang baik atau tidak? Tidak ada yang tahu. Long Chen memberi wanita itu pil kesengsaraan. Beberapa teriakan kaget terdengar di antara mereka yang belajar banyak tentang pil obat. Pil kesengsaraan kelas atas adalah hal-hal yang bisa membuat orang gila selama masa-masa yang bergejolak ini. Banyak orang menjadi serakah, tetapi dengan kehadiran Long Chen, mereka tidak berani bergerak. Gadis tomboy itu adalah seorang kultivator liar yang tidak mengenali kadar pil ini. Melihat itu adalah hadiah dari Long Chen, dia menerimanya dengan berharga. Makan itu, kalau tidak, setelah saya pergi, Anda tidak akan hidup lebih dari tiga napas, kata Long Chen. Untuk sesuatu yang sangat berharga, orang pasti akan menjadi gila karena keserakahan. Dengan era kegelapan yang akan segera turun, semua orang menjadi lebih gila. Membunuh orang untuk harta secara mengejutkan adalah hal biasa selama ini. Wanita muda itu menelan pil itu. Pada saat itu, energi surgawi dao berputar di sekelilingnya, dan sebuah manifestasi muncul di belakangnya. Langit. Dia hanya peringkat delapan celestial. Sekarang, dia menjadi seorang Empyrean, dan dengan manifestasi mulai terbangun. Surga, pil macam apa itu? Teriakan kaget terdengar. Mereka merasa seperti menjadi gila. Gadis yang tampaknya tidak terlalu menonjol atau beruntung ini sebenarnya telah memenangkan hati Long Chen dan langsung melonjak. Wanita muda itu juga tercengang. Dia mengira itu hanya pil untuk menstabilkan fondasinya, tetapi itu langsung mempromosikannya menjadi seorang Empyrean. Pikirannya kosong. Terima kasih banyak, saudara magang senior Long Chen. Aku, gadis itu berlutut tetapi Long Chen meraihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tanpa pil ini, Anda mungkin bisa bertahan. Tapi sekarang, begitu Anda melangkah ke medan perang, peluang Anda untuk bertahan hidup sangat rendah. Petik 2 Saya tidak takut. Bahkan jika saya harus mati, saya harus mati di medan perang. Jika saya membunuh satu penyerbu, saya akan mencapai titik impas. Membunuh dua akan menjadi keuntungan, kata wanita itu. Mendengar itu, beberapa orang terkesan dengan keberaniannya. Banyak pria bertubuh besar tidak memiliki keberanian dari wanita yang satu ini. Long Chen menepuk pundaknya dan melangkah ke formasi transportasi berikutnya. Kakak Magang Senior, apakah kamu memiliki kepercayaan diri terhadap pertempuran era kegelapan? Teriak seseorang tiba-tiba. Kepercayaan diri? Tidak, aku tidak pernah membutuhkan hal seperti itu. Saya merasa alih-alih mengkhawatirkan saya, Anda harus khawatir tentang musuh saya. Petik 2 Long Chen menghilang. Tapi kata-katanya yang percaya diri menggantum di udara. Beberapa ahli yang hadir merasa seperti mereka akhirnya melihat cahaya di masa-masa gelap ini. Magang Senior Saudara Long Chen harus menang. Bab 2362 memberikan bukti. Melihat para ahli yang hilang itu, Long Chen tidak berpikir untuk mengejek mereka. Ketinggian tempat mereka berdiri berbeda, jadi hal-hal yang mereka lihat juga berbeda. Jika dia berdiri di posisi yang sama dengan mereka, mungkin dia tidak akan jauh lebih baik dari mereka. Orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak menjadi karakter utama di era ini, jadi mereka hanya bisa menonton. Kemenangan berarti bahwa mereka telah menjadi saksi sejarah. Kekalahan berarti menghilang seperti gumpalan asap. Setelah beberapa formasi transportasi lagi, Long Chen tiba di wilayah Suan Selatan, tetapi dia masih cukup jauh dari targetnya. Oleh karena itu, dia naik ke perahu terbang. Sebuah penghalang spasial segera muncul di depan, dengan para ahli dari keluarga surgawi berdiri di depannya. Mereka mengenakan jubah yang berbeda dari baju besi legion naga surgawi. Itu tidak memiliki keagungan tetapi tampak lebih ilmiah sebagai gantinya. Tahan, siapa kamu? Laporkan namamu atau dieksekusi. Memerintahkan seseorang di antara para penjaga keluarga dewa. Long Chen. Kamu Long Chen. Orang itu melihat Long Chen dari atas ke bawah dan bertanya, apakah Anda punya bukti? Long Chen menamparnya, membuat giginya terbang. Senjata datang terbang keluar dari sarungnya. Para ahli itu langsung memasuki kondisi siap tempur. Apa yang membuat kalian semua begitu gugup? Senior ini menginginkan bukti, jadi aku memberikannya padanya. Teknik saya ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Di seluruh benua surga bela diri, hanya aku yang memiliki kemampuan surgawi ini. Ini jelas merupakan bukti terbaik, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Long Chen menolak untuk percaya bahwa orang-orang ini tidak mengenalinya. Pertama, mereka menuntut dia untuk menyatakan siapa dia, lalu mereka meminta bukti. Itu jelas membuat segalanya sulit baginya dengan sengaja. Keluarga Dewa telah mengirim kabar bahwa dia akan datang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memberi tahu para penjaga. Oleh karena itu, Long Chen dapat mengatakan bahwa orang-orang ini mencoba memberikan pukulan padanya, tetapi sayangnya, itu adalah pilihan yang salah. Anda. Pakar yang dipukul menunjuk Long Chen, jarinya gemetar. Dia ingin menyerang dengan pedang di tangannya, tapi dia tidak berani. Pada saat yang sama, dia menolak untuk menerima hal-hal apa adanya. Dia memelototi Long Chen, tidak tahu harus berbuat apa. Oh, apakah kamu perlu lebih banyak bukti? Jika kamu masih merasa tidak yakin bahwa aku Long Chen, maka... Efil Moon tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Pada saat itu, aura pembunuh terkunci pada ahli itu. Rasanya seperti gerbang neraka telah dibuka. Udara menjadi jenuh dengan perasaan kematian. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkan padamu salah satu teknik pedangku. Kebetulan teknik itu juga unik bagiku. Long Chen perlahan mengangkat Efil Moon, auranya mengembun. Pakar itu, dengan basis budidaya netterpasej langkah ketiga, tidak bisa tetap berdiri di hadapan pedang Long Chen. Lututnya menyentuh tanah. Hanya setelah lututnya menyentuh tanah dia pulih sedikit, dan dia buru-buru memutar ke samping, membuatnya duduk bukannya berlutut ke arah Long Chen. Apakah kamu siap? Aku akan memberikan buktimu. Tidak, tidak dibutuhkan. Saya percaya bahwa Anda adalah Long Chen. Kamu dapat masuk. Seru ahli itu. Kamu tidak ingin bukti? Tanya Long Chen, tampak bingung. Tidak. Bagaimana kalau aku memberimu sedikit? Saya tidak ingin keluarga dewa memandang rendah saya karena tidak mengikuti aturan. Saya tidak keberatan memberi Anda pertunjukan teknik pedang saya, kata Long Chen. Pakar itu berubah menjadi hijau. Jika pedang itu jatuh ke arahnya, apakah dia akan memiliki peluang untuk selamat? Penghalang tiba-tiba terbuka, mengungkapkan jalan melalui. Long Chen tersenyum dan menyingkirkan Efil Moon. Terima kasih banyak. Long Chen menepuk pantatnya dan berjalan melalui celah. Di dalam istana, Penatua Long menyaksikan adegan yang diputar di dinding. Long Chen ini tidak memiliki pantangan. Bahkan jika dia ingin mengalahkan seekor anjing, dia harus melihat siapa tuannya terlebih dahulu. Apa dia tidak tahu ini? Selain Penatua Long, ada orang tua lain yang merupakan Penatua Surga. Long Chen pintar. Dia menyadari sejak lama bahwa kami menggunakan dia untuk melawan keluarga Ye. Jika dia membuat konsesi di sini, dia harus membuat lebih banyak konsesi di masa depan. Jika itu terjadi, juga tidak akan ada gunanya menggunakannya. Sekarang, dia mendapat dukungan dari keluarga Long tidak peduli apa yang dia lakukan. Jika dia menyebabkan masalah, keluarga Long akan membantunya membersihkannya, kata Penatua Long. Apakah kamu tidak takut tidak bisa mengendalikannya? Penatua lainnya mengerutkan kening. Kontrol. Mengapa kita harus mengendalikannya? Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dengan tidak ada yang mengendalikan yang lain. Long Chen cukup ekstrim dalam hal ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengendalikannya. Betapa anehnya, dia berasal dari kerajaan sekuler kecil dan entah bagaimana mencapai tingkat ini tanpa mengubah karakternya sama sekali. Karakter seperti itu sangat langka. Itu membuatku memikirkan orang lain, tetapi dia bahkan lebih luar biasa daripada Long Chen. Sayangnya, surga mempermainkan manusia. Jika bukan karena dia, keluarga panjang kita tidak akan dipaksa menjadi seperti itu. Perhatikan kata-katamu. Penatua Sue, itu tabu, bentak Penatua Long, ekspresinya tenggelam. Penatua Sue mengangguk. Aku tahu, aku hanya mengatakannya karena hanya ada kita berdua di sini. Jika bukan karena itu, apakah keluarga panjang kita harus begitu pasif? Sekarang, sepertinya cara kepala menanganinya. Elder Long melambaikan tangannya, menyela dia. Cukup, jangan mengungkit masalah ini lagi. Ini adalah tabu keluarga panjang kami, dan jika kepala mendengarnya, itu akan menjadi bencana bagi Anda. Setelah bertahun-tahun, tidak ada gunanya menyalahkan. Yang penting adalah apakah kita bisa kembali ke tahta sebagai pemimpin dari empat keluarga dewa. Ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Aotian adalah harapan terbesar kami, tetapi tiga keluarga lainnya juga menonton seperti harimau. Saat ini, hal terbaik adalah mengalihkan perhatian mereka sebanyak mungkin, dengan Long Chen menjadi target terbaik. Itu sebabnya kita harus melakukan yang terbaik untuk membesarkannya. Semakin kuat dia, semakin bermanfaat bagi kita. Petik 2 Penatua Long terus melihat pemandangan yang digambarkan di hadapannya dan mengepalkan tinjunya. Dia mempercayai visinya. Ruang berputar di sekitar Long Chen, dan dia mendapati dirinya berada di dunia ki-spiritual yang melimpah. Kabut samar menggantung di bunga-bunga di sepanjang jalan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa hukum Tau Surgawi sedikit berbeda di sini daripada di benua surga beladiri. Namun, dia tidak bisa mengatakan aspek apa yang berbeda tentang mereka. Hukum Tau Surgawi relatif lebih lengkap di tempat ini. Jika Anda memurnikan pil di sini, itu akan menjadi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha, kata Moon and Star Refining Furnace. Jadi begitu, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Tampaknya hukum di sini sedikit lebih kuat. Tunggu, apa maksudmu lebih lengkap? Apakah Anda mengatakan bahwa hukum di benua surga beladiri tidak lengkap? Benua surga beladiri telah rusak parah, termasuk Tau Surgawi. Bahkan di sini, Tau Surgawi masih rusak. Hanya saja mereka sedikit lebih baik daripada di benua surga beladiri, jelas Tunggu Pemurnian Bulan dan Bintang. Long Chen tiba-tiba bertanya pada Efil Moon, apakah kamu tahu juga? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku tidak sebodoh itu, dengus Efil Moon. Tunggu Pemurnian Bulan dan Bintang terdiam. Jelas, Efil Moon mengatakan bahwa itu terlalu banyak bicara. Efil Moon tahu tentang masalah ini dan tidak memberitahu Long Chen untuk menghindari menambahkan karma asing. Bagi Long Chen untuk mengetahui hal-hal seperti itu tidak ada artinya saat ini. Itu hanya akan membawa lebih banyak variabel ke masa depannya. Tunggu Pemurnian Bulan dan Bintang baru saja bangun sehingga tidak tahu ada begitu banyak tabu, sehingga langsung mengatakan hal-hal ini. Setelah Omelan tidak langsung Efil Moon, itu juga terdiam. Pemurni Bulan, maaf. Jika ada sesuatu yang dibatasi seperti ini di masa depan, Anda tidak perlu memberitahu saya, kata Long Chen. Bahkan Roll Item memiliki perasaan, dan Tunggu Pemurnian Bulan dan Bintang hanya memberitahunya karena niat baik. Tidak baik bagi Efil Moon untuk menegurnya dengan keras. Namun, karakter Efil Moon sangat condong ke sisi jahat dan jahat, jadi wajar saja jika dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Long Chen hanya bisa menghibur Moon dan Star Revening Furnace sendiri. Tidak apa-apa, ajaran senior Efil Moon benar. Saya tidak tahu banyak tentang karma, kata Moon and Star Revening Furnace. Untuk memanggil Efil Moon senior, tampaknya yang terakhir masih setingkat di atasnya dalam hal kualitas. Faktanya, bahkan Demon Moon Furnace sedikit takut pada Efil Moon. Asal-usul Efil Moon tidak sesederhana itu. Efil Moon tidak pernah mengatakan dari mana asalnya, dan Long Chen tidak pernah bertanya. Bertanya tidak akan berguna karena Efil Moon tidak akan memberitahunya. Setelah hanya beberapa langkah di dunia ini, penghalang lain muncul, dengan sekelompok ahli lain menjaganya. Long Chen, kamu sudah tiba. Siapa kamu? Tanya Long Chen, tidak mengenali orang ini. Haha, aku dari Legion Naga Langit Kedelapan. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda, kata orang itu. Dia tidak mengenakan baju besi dari Legion Naga Surgawi saat ini. Batuk, sesuai aturan, tolong tunjukkan tanda identitas Anda sehingga Anda bisa melewati pos pemeriksaan ini. Katanya meminta maaf. Long Chen mengeluarkan tablet yang diberikan penatua Long kepadanya. Orang itu membenarkannya, dan setelah beberapa patah kata dengan penjaga lainnya, dia berkata, Magang senior saudara Long Chen, ini adalah pertama kalinya Anda di sini, jadi izinkan saya membimbing Anda. Terima kasih banyak. Long Chen menangkupkan tinjunya, dan keduanya berjalan melalui pembukaan penghalang ini. Mereka kemudian tiba di puncak sebuah gunung besar. Pembukaan itu sebenarnya adalah formasi transportasi. Melihat sekeliling, Long Chen belum melihat sekelilingnya dengan jelas ketika dia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya berlutut. Kamu tidak perlu begitu sopan. Long Chen terkejut. Idiot, senior Feng Fei akan keluar. Berlutut dan menyingkirlah. Tiba-tiba, sebuah suara putus asa terdengar. Sebuah cambuk berderak, mengarah ke wajahnya. Bab 2363 Feng Fei. Long Chen sangat marah. Apakah tidak ada akhir dari omong kosong ini? Apakah keluarga surgawi tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Long Chen meraih cambuk dengan tangannya. Itu terbuat dari logam dan ditutupi duri kecil. Jika itu menyerang seseorang, itu akan merobek lapisan daging. Seseorang yang bisa membuatku berlutut dan menyingkir belum lahir di dunia ini, ejek Long Chen. Dia menarik, menyebabkan penguasa cambuk itu terbang keluar. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah putih. Dia tampak muda tetapi sudah berada di langkah ketiga nether passage. Pria berjubah putih itu tidak menyangka pria berjubah hitam di jalan mereka begitu berani untuk benar-benar menyerang. Mencari kematian, saat dia ditarik, dia melepaskan tendangan ke wajah Long Chen. Serangan sebelumnya dengan cambuk bukanlah pukulan mematikan, tetapi tendangan ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli apakah Long Chen hidup atau mati. Long Chen, jangan. Dia, teriak prajurit legion naga surgawi yang menemaninya. Dia memiliki lutut di tanah seperti orang lain. Long Chen tidak menunggunya selesai berbicara. Kaki kirinya adalah poros saat kaki kanannya melayang di udara di rahang orang itu. Meskipun bergerak kedua, serangannya mendarat lebih dulu. Pria berjubah putih itu terkejut dan buru-buru diblokir dengan tangannya. Akibatnya, dia dikirim terbang. Namun, hal yang mengejutkan bagi Long Chen adalah dia begitu kuat sehingga lengannya tidak patah seperti yang diharapkan Long Chen. Cambuk itu meninggalkan tangan pria berjubah putih itu, dan Long Chen benar-benar mengayunkannya ke arahnya sambil memegang ujungnya. Ekspresinya tidak berubah, tetapi kekuatan ruang astralnya mulai beredar ke cambuk. Pria berjubah putih itu merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan. Long Chen menyerang wajahnya seperti bagaimana dia membidik wajah Long Chen di awal. Ini jelas disengaja. Ekspresinya tenggelam, dan dia meraih senjatanya. Senjatanya diambil adalah penghinaan. Namun, ketika dia meraih gagang cambuknya, dia merasakan energi meledak di dalamnya. Lengannya gemetar, lengan bajunya meledak, sementara telapak tangannya berdarah, dengan beberapa jarinya patah. Itu adalah serangan yang identik, tetapi Long Chen telah menerima serangannya dengan mudah. Penyusup yang kurang ajar, kamu pasti ingin mati. Manifestasi pria berjubah putih itu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tekanan kuat mengalir ke bawah. Tekanan itu bahkan lebih besar dari apa yang bisa dilepaskan oleh komandan ketujuh dari Legiun Naga Langit. Itu mengejutkan Long Chen di dalam. Orang ini terlihat sangat muda, tetapi basis kultivasi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Kau lah yang mencari kematian. Jika Anda masih tidak menghargai kebaikan saya, saya tidak keberatan membantu Anda mencapai impian Anda untuk mati. Long Chen melemparkan cambuk ke samping dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap dingin pada pria berjubah putih itu. Selama yang terakhir berani menyerang, Long Chen akan membunuhnya. Tatapan itu membuat hati pria berjubah putih itu menggigil. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia dalam bahaya. Namun, pada akhirnya, cambuknya menyala dan menyerang sekali lagi. Long Chen tersenyum dingin. Keluarga surgawi benar-benar kuat. Bahkan ahline terpase celangkah ketiga yang begitu kuat dapat dikorbankan untuk dia mainkan. Tahan. Tepat ketika Long Chen hendak mengeluarkan efilmon, suara seorang wanita sedingin es terdengar, dan itu membuat pria berjubah putih itu langsung berhenti. Suara itu seindah kicau burung, tetapi juga mengandung arogansi dingin seseorang yang jauh di atas yang lain. Senior, orang ini sangat arogan dan bodoh untuk menghalangi kereta besarmu. Tolong izinkan saya untuk mengeksekusinya sebagai peringatan bagi orang lain. Pria berjubah putih itu berbalik dan membungkuk ke kejauhan. Pada saat ini, Long Chen melihat kereta emas muncul di belakang pria berjubah putih. Itu tampak sangat mewah. Tirainya tertutup, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Tetapi ada ratusan ahli di sekitarnya seperti pelayan, dan dia melihat tiga pria berjubah putih lainnya, kemungkinan besar pada level yang sama dengan yang dia lawan. Feng Fei Senior, tolong. Long Chen berasal dari benua surga bela diri dan tidak terbiasa dengan kebiasaan keluarga surgawi. Kata prajurit Legiun Naga Surgawi. Kamu Long Chen. Wanita di dalam kereta mengabaikan prajurit itu, langsung bertanya pada Long Chen. Mengapa mengajukan pertanyaan ketika Anda sudah tahu jawabannya? Long Chen mengerutkan kening. Apa yang salah dengan orang-orang dari keluarga surgawi? Apakah ada gunanya mengajukan pertanyaan seperti itu? Kelancangan. Ketika Senior Feng Fei mengajukan pertanyaan kepada Anda, Anda sebaiknya menjawab dengan benar. Teriak salah satu pria berjubah putih yang berdiri di samping kereta. Jangan berteriak padaku. Emosiku sedang tidak baik. Bahkan seekor anjing harus belajar bagaimana menilai orang lain, atau begitu mereka berubah menjadi sup, bahkan tuan mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka, mengerti. Cibir Long Chen. Long Chen paling kesal dengan anjing seperti ini yang berteriak dari samping sebelum tuan mereka bahkan bisa mengatakan apapun. Itu memberinya dorongan untuk menamparkan mereka semua sampai mati. Anda. Ekspresi semua orang berubah. Petugas kereta semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selama wanita itu memberi perintah, mereka akan menerkam dan mencabik-cabiknya. Seperti yang dikatakan rumor, kamu benar-benar batu yang tertutup kotoran, menjengkelkan dan keras. Karena ini adalah pertama kalinya Anda dalam keluarga surgawi dan Anda tidak tahu aturannya, saya tidak akan berdalih dengan Anda. Ayo pergi. Aku punya urusan yang lebih penting. Pria berjubah putih itu memelototi Long Chen, mengisyaratkan padanya untuk menunggu saja, sebelum kembali ke prosesi dan pergi. Ketika kereta melewati Long Chen, melalui kain tipis jendela, dia melihat sosok yang samar. Dia baru saja melihat garis besar, tetapi itu masih memberikan perasaan keindahan yang luar biasa. Seluruh arak-arakan itu memasuki formasi transportasi. Fluktuasi transportasi sangat intens. Dari seberapa intens mereka, tampaknya mereka tidak pergi ke benua surga bela diri. Prosesi menghilang ke lokasi yang tidak diketahui. Hanya setelah mereka pergi, para ahli di sekitarnya berdiri. Prajurit naga langit berlumuran keringat. Itu jelas memberinya ketakutan yang buruk. Ini hidup saya, dan saya tidak takut. Jadi apa yang kamu takutkan? Tanya Long Chen. Prajurit itu tersenyum pahit. Kamu tidak tahu, tapi senior Feng Fei adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Jika Anda memberinya kesan buruk, jangan berharap untuk bersenang-senang di keluarga surgawi. Ayo pergi menemui Penatua Long. Petik 2. Mereka berdua pergi. Hanya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya, dia berbisik. Magang senior saudara Long Chen, apakah Anda sadar bahwa orang-orang dibagi menjadi empat peringkat di antara keluarga surgawi? Apa empat peringkat? Peringkat pertama adalah garis keturunan utama. Yang kedua adalah kerabat agunan. Yang ketiga adalah keluarga cabang. Dan yang keempat adalah cabang luar yang tersembunyi di dalam benua surga bela diri. Meskipun kami prajurit naga langit mungkin terlihat perkasa di dunia luar, sebenarnya, kami hanya dari peringkat ketiga, desah prajurit naga langit. Magang senior saudara Long Chen, kamu tidak bisa memberitahu siapapun bahwa aku memberitahumu ini. Jangan khawatir, aku tidak terlalu banyak bicara. Jadi orang sepertimu hanya peringkat ketiga. Saya tidak mengerti, mengapa keluarga dewa harus memisahkan orang seperti ini. Apakah itu benar-benar sesuatu yang baik? Tanya Long Chen. Long Chen benar-benar tidak mengerti. Bukankah klasifikasi seperti itu hanya akan menimbulkan kebencian dan konflik? Untuk peringkat ketiga seperti kami, kami berasal dari kerabat cabang dan memiliki garis keturunan yang tidak murni. Adapun cabang luar, mereka bahkan tidak berhubungan. Mereka hanya punya nama. Pemeringkat kedua memiliki garis keturunan yang lebih murni, tetapi itu adalah garis keturunan utama yang paling murni. Dan orang-orang yang baru saja Anda temui berasal dari sana. Para ahli itu semuanya memiliki kekuatan komandan. Adapun yang ada di dalam kereta, itu adalah Feng Fei. Dia luar biasa bahkan di antara garis keturunan utama. Mereka akan berburu di dalam wilayah terlarang dari medan perang kuno, dan hanya ahli di tingkat Feng Fei yang memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Orang lain hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Bahkan prajurit Naga Langit memiliki ekspresi pemujaan ketika dia berbicara tentang Feng Fei. Long Chen memiliki keinginan untuk bertanya seperti apa penampilannya, tetapi dia menelannya kembali. Bertanya itu tidak penting. Mereka berdua berjalan selama satu batang dupa sebelum tiba di formasi transportasi lain, yang bahkan lebih besar dan memiliki empat gerbang ke utara, timur, barat, dan selatan. Prajurit Naga Langit membawanya melewati gerbang selatan. Keluarga surgawi terdiri dari empat kekuatan, sementara kami dari legion ke-8 milik keluarga panjang. Adapun keluarga Ye, saya tidak perlu menjelaskan banyak. Kedua keluarga terus-menerus bertengkar. Adapun dua lainnya, itu bukan untuk saya katakan. Anda dapat mendiskusikannya dengan Penatua Long, kata prajurit Naga Langit. Long Chen mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Tampaknya orang ini adalah salah satu pembantu terpercaya Shen Cheng Feng, atau dia tidak akan banyak mengungkapkan tentang keluarga dewa kepadanya. Ruang berputar, dan mereka muncul di tempat baru sekali lagi. Kali ini, Long Chen melihat wajah yang dikenalnya. Hahaha, Long Chen, kita bertemu lagi. Itu adalah komandan ke-8, Shen Cheng Feng. Dia tampak lelah, tetapi dia tersenyum ketika melihat Long Chen. Ayo, Penatua Long menyuruhku menunggumu. Shen Cheng Feng menggantikan prajurit Naga Langit, membawa Long Chen pergi dengan kapal terbang jauh di dalam pegunungan. Bab 2364 Wakil Penatua Dunia keluarga surgawi mungkin sama dengan seluruh benua surga beladiri. Melihat seberapa besar itu, saya bahkan curiga bahwa ini adalah dunia utama, sedangkan benua surga beladiri hanyalah dunia kecil, kata Long Chen dengan sengaja sambil menyaksikan pegunungan tak berujung melewati mereka. Seperti yang diharapkan, Shen Cheng Feng berkata, dunia keluarga surgawi ini masih merupakan dunia kecil. Anda hanya berpikir bahwa benua surga beladiri kecil karena rusak. Petik 2. Jadi maksudmu itu tidak lengkap? Tanya Long Chen. Ya, benua surga beladiri bukan lagi bintang yang lengkap. Ini kurang dari seperseratus dari ukuran aslinya, kata Shen Cheng Feng, tampaknya tidak menyadari pencarian informasi Long Chen. Maka pertempuran dari era abadi itu pastilah yang bisa menghancurkan langit dan bumi, kata Long Chen. Itu disebut pertempuran para dewa, dan itu telah menyebabkan benua surga beladiri menjadi tidak lengkap. Setelah pertempuran itu, benua surga beladiri mulai pulih, tetapi kemudian era kegelapan pertama telah datang. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Setiap era kegelapan menyebabkan kerusakan besar pada benua. Buku-buku kuno dan warisan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, hilang dimakan waktu. Sejarah menjadi kacau. Sekarang, tidak ada lagi cara untuk mengkonfirmasi apapun yang telah terjadi saat itu. Orang hanya bisa membuat penilaian mereka sendiri tentang apa yang fiksi dan apa yang nyata. Namun, Long Chen percaya bahwa keluarga dewa telah berhasil mempertahankan sejarah lengkap tentang apa yang telah terjadi, jadi dia menyelidiki Shen Cheng Feng. Ya, pertempuran para dewa itu apokaliptik. Mereka adalah ahli sejati, kata Shen Cheng Feng. Namun, Shen Cheng Feng tidak mengatakan apa-apa lagi tentang dewa-dewa itu. Secara teoritis, orang yang mengetahui sejarah seperti itu ingin menceritakan sedikit kepada orang lain untuk membuktikan pembelajaran mereka sendiri, tetapi Shen Cheng Feng tidak. Tidak diketahui apakah dia tidak tahu, atau apakah tabu untuk menyebutkannya. Tepat ketika Long Chen merenungkan bagaimana dia dapat mengekstrak lebih banyak informasi darinya, serangkaian gunung raksasa muncul di depan mereka. Mereka curam dan tinggi, tampak seperti pedang yang menusuk ke langit. Gunung-gunung ini terbuat dari batu yang keras, dan ada banyak gua yang dibangun di dalamnya. Dua gua itu semuanya tampak kuno dan misterius. Mereka berdua sedang duduk di sebuah kapal terbang besar, tetapi di hadapan pegunungan ini, mereka tampak sangat kecil. Ada total 99 puncak roh surga. Masing-masing dari mereka didukung oleh formasi untuk membuat kultivasi di dalam jauh lebih cepat daripada di benua surga bela diri. Energi tau surgawi juga terkonsentrasi untuk membuat pemahaman lebih mudah. Inilah mengapa saya sangat mengagumi para jenius di benua ini. Anda semua lahir di garis awal yang jauh lebih jauh dari kami, tetapi dalam lingkungan yang pahit itu, Anda masih berhasil mencakar diri Anda sendiri. Anda adalah orang-orang jenius yang sebenarnya. Jika Anda lahir di keluarga dewa dan memiliki sumber daya ini, pencapaian Anda akan jauh lebih besar, kata Shen Cheng Feng. Shen Cheng Feng baru mencapai levelnya saat ini berkat kondisi superior ini. Perbedaannya sangat besar. Long Chen tersenyum. Saya tidak pernah percaya pada garis start itu. Kultivasi adalah maraton tanpa akhir. Anda berlari sampai Anda mati. Berlari cepat dan berada di depan orang lain belum tentu merupakan hal yang baik. Meskipun itu membuat orang lain iri, itu membuat Anda menjadi target juga. Jika Anda lebih lambat, itu jauh lebih stabil. Anda akan memahami apa artinya mengumpulkan sumber daya untuk sukses dan memiliki kekuatan untuk habis-habisan nanti. Orang seperti itu bisa melambung hanya dengan satu kesempatan. Ini membuat Long Chen memikirkan Ling Yun Xi. Dia adalah kasus khas tentang bagaimana kilasan wawasan dapat menyebabkan seseorang melambung tinggi. Long Chen, visi dan kebijaksanaan itu benar-benar mengagumkan. Haha, kamu pasti bercanda, kan? Semua orang tahu bahwa ketika kepalaku menjadi panas, aku akan melompat ke dalam perangkap kekanak-kanakan yang menggelikan. Shen Cheng Feng tertawa bersama Long Chen. Itu benar. Ketika diprovokasi, Long Chen akan dengan mudah melompat ke dalam perangkap orang lain. Setelah tertawa, dia berangsur-angsur menjadi serius. Bagian dalam keluarga dewa memiliki peringkat garis keturunan yang sangat ketat. Long Chen, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak dari keluarga surgawi, Anda harus belajar bagaimana bertahan. Keluarga surgawi tidak suka orang luar. Anda berkelahi dengan salah satu penjaga senior Feng Fei, tapi dia tidak ingin berdalih dengan Anda. Jika dia melakukannya, Anda akan berada dalam masalah. Petik 2 Masalah macam apa? Akankah keluarga dewa mengingkari janji mereka kepadaku? Lebih buruk, Anda akan dikalahkan dan kemungkinan besar terbunuh. Petik 2 Oh, Shen Cheng Feng menghela nafas. Kamu mungkin tidak dapat menerimanya ketika hanya aku yang mengatakan itu, tetapi kamu perlahan-lahan akan memahami seberapa dalam fondasi keluarga surgawi. Feng Fei berasal dari keluarga Jiang. Jika itu adalah salah satu keluarga lain, keluarga Panjang akan dapat mendukung Anda. Tapi keluarga Jiang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diprovokasi oleh keluarga Long. Itu sebabnya saya merasa harus memperingatkan Anda. Saya merasa cara terbaik Anda untuk melonjak adalah dengan bekerja sama dengan keluarga Panjang. Petik 2 Tepat pada saat ini, kapal terbang tiba di tengah gunung raksasa. Ada teras di sana. Long Chen, Penatua Long ada di dalam. Saya berencana pergi setelah membawa Anda ke sini, tetapi saya merasa mungkin saya akan pergi bersama Anda, kata Shen Cheng Feng. Long Chen tidak tahu apa yang dia maksud. Mereka berjalan ke sebuah gua besar dengan istana yang dibangun di dalamnya. Long Chen, kamu sibuk. Anda hanya tiba saat ini. Long Chen mendengar suara Penatua Long segera setelah dia masuk ke dalam. Dia melihat Penatua Long dan Penatua lainnya duduk di samping, menghadap kursi tengah di dalam istana. Seorang lelaki tua yang sangat kurus sedang duduk di sana. Pria itu tampak seperti seorang sarjana kuno. Meskipun dia melihatnya di sana, Long Chen tidak dapat merasakan keberadaannya. Rasanya seperti dia adalah satu dengan langit dan bumi. Di atas nether passage, hati Long Chen bergetar. Seperti yang diharapkan, keluarga dewa memiliki keberadaan di atas alam nether passage. Mata lelaki tua ini keruh, tetapi dalam sekejap mata mereka bertemu, Long Chen merasa seperti telah dilihat sepenuhnya. Ini adalah ahli yang menakutkan, seseorang yang telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dipahami Long Chen. Long Chen, kan, bagus sekali. Di tempat dengan begitu sedikit sumber daya seperti benua surga bela diri, Anda dapat berjalan ke titik ini dengan usaha Anda sendiri. Bahkan sepanjang sejarah, belum banyak yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak heran bahkan seorang soverein menyukaimu, kata lelaki tua itu. Terima kasih banyak, senior, atas pujianmu. Junior ini hanya dapat mencapai titik ini melalui keberuntungan, kata Long Chen dengan rendah hati. Bahkan dia harus sedikit pendiam di hadapan ahli seperti itu. Keberuntungan. Berdasarkan apa yang saya tahu, keberuntungan Anda tidak pernah baik. Anak-anak muda tidak perlu menekan cahaya mereka sendiri. Jika Anda menyanyiakan masa muda Anda pada kekonservatifan yang lama, itu bukan hal yang baik. Ketajaman harus dilepaskan, atau itu menandakan akhir dari jalur bela diri Anda semakin dekat. Penatua itu tersenyum ramah. Terima kasih banyak atas ajaran senior. Long Chen menangkupkan tinjunya. Long Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wakil penatua keluarga panjang kami. Selain kepala keluarga, dia adalah orang dengan otoritas terbesar di keluarga Long, kata penatua Long. Selain kepala keluarga, ada empat wakil tetua dengan otoritas terbesar. Jika mereka berempat bersatu, mereka bahkan bisa mengesampingkan kepala keluarga. Wakil penatua khusus ini adalah pemimpin dari mereka berempat, memiliki status yang sangat tinggi. Long Chen, aku tahu masa lalumu. Saya sangat menyukai karakter Anda dan bagaimana Anda bertindak. Dengan datangnya era kegelapan, inilah saatnya untuk bersatu melawan ras yang menyerang. Keluarga panjang bersedia memberi Anda bantuan. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa Starfield Divine World akan segera dibuka. Kalau kita puasa harusnya buka setengah bulan, tapi bisa sampai sebulan. Anda dan Legion Dragon Blood Anda harus mempersiapkan diri, kata wakil penatua. Selain itu, aku juga ingin melihatmu secara pribadi. Penatua Long telah memberi tahu saya banyak tentang keunggulan Anda, dan saya juga menemukan Anda sangat memuaskan. Karena Penatua Long memuji Anda sebagai kekuatan yang kuat dalam hak Anda sendiri dan sebagai pemimpin, saya ingin meminta Anda untuk pergi ke Medan Perang Kuno. Hal-hal sulit terjadi di sana baru-baru ini. Shen Cheng Feng kembali untuk meminta bala bantuan, dan kebetulan Anda juga ada di sini. Saya ingin meminta Anda untuk pergi bersama Shen Cheng Feng ke sana. Ada pun apa yang harus dilakukan, saya yakin Anda mengerti. Petik 2. Kamu ingin aku memimpin Legion Naga Surgawi ke-8? Bukankah itu terlalu banyak? Saya tidak akrab dengan pejuang atau lingkungan atau bahkan musuh. Bagaimana saya bisa memimpin mereka? Tanya Long Chen. Tampaknya Wakil Penatua sedang menyelidiki keterampilan memerintahnya. Bagaimanapun, Penatua Long telah mengatakan bahwa jika dia melakukannya dengan baik, keluarga Dewa akan mempertimbangkan untuk membiarkan dia mengarahkan pertempuran melawan era kegelapan. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Hanya hal-hal sulit yang layak dilakukan. Pergi, kami akan diam-diam menunggu kabar baik Anda, kata Wakil Penatua. Long Chen pergi, masih tercengang. Ini muncul entah dari mana. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya apa yang ada di dalam Starfield Divine World sebelum diberi tugas ini. Di luar, Chen Cheng Feng sedang menunggunya. Setelah mereka berdua pergi, Penatua Long bertanya, bagaimana kabar anak ini? Matanya membuatku memikirkan orang lain yang liar dan tidak terkendali. Kasihannya. Wakil Penatua menghela nafas, cahaya pahit memenuhi matanya yang keruh. Penatua Long dan Penatua lainnya saling bertukar pandang, juga memikirkan orang itu. Bab 2365 banding 2365 Haha, prediksiku benar. Sepertinya kita akan bertarung bersama satu sama lain. Melihat Long Chen keluar, Chen Cheng Feng tertawa, sudah memperkirakan hasil ini. Wakil Penatua harus memiliki pendapat yang tinggi tentang saya. Bahkan jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, apa yang harus saya lakukan? Long Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Sejujurnya, saya sangat mengagumi keterampilan kepemimpinan Anda. Ketika saya datang untuk meminta bala bantuan, saya ingin keluarga dewa mengirim beberapa ahli untuk membantu saya merebut kembali wilayah yang hilang, tetapi mereka ingin saya menanganinya sendiri. Namun, karena menjaga dunia yin yang saat itu, pertahanan legion ke-8 melemah sampai pada titik di mana musuh kita menyerang, yang menurutku tidak bisa disalahkan pada kita. Sekarang kami harus menangani hasilnya, jadi saya tidak senang dengan itu. Ini sudah ketiga kalinya saya datang untuk mengganggu keluarga surgawi untuk meminta bantuan, dan sepertinya saya telah menemukan solusinya. Saya pikir Anda bahkan lebih baik dari para ahli itu. Kami tidak suka wajah mereka yang menjengkelkan, kata Shen Cheng Feng sambil membawa Long Chen pergi. Kau begitu percaya padaku, Anda harus tahu bahwa saya tidak percaya sama sekali dalam hal ini, kata Long Chen. Sebenarnya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Jika legion ke-8 ingin merebut kembali wilayah itu, kita pasti bisa melakukannya. Tapi itu akan datang dengan harga yang mengerikan. Tidakkah menurutmu membuat kita berkorban begitu banyak untuk sesuatu yang bukan salah kita sulit untuk ditanggung? Maukah kau melakukannya? Itu benar. Siapapun yang menyebabkan masalah harus menanggung konsekuensinya, kata Long Chen. Tepat. Jika keluarga dewa mengirim bala bantuan, kami bisa mengambil kembali wilayah kami dengan mudah. Tetapi tiga keluarga lainnya dapat menyebabkan masalah jika keluarga Long ikut campur dalam apa yang disebut persaingan yang adil. Jadi masalah ini terhenti sampai sekarang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi saya bahwa andalah yang akhirnya saya dapatkan sebagai bantuan setelah sekian lama, kata Shen Cheng Feng sambil tertawa. Mereka berdua tiba di formasi transportasi yang telah dilalui Feng Fei juga. Shen Cheng Feng mengeluarkan tablet giyok untuk mengaktifkan formasi. Apakah kita akan pergi ke tempat yang sama dengan Feng Fei? Begitu Long Chen menyebut Feng Fei, para ahli di sekitar keluarga surgawi memelototinya dengan marah, tidak dapat menerima bahwa dia telah memanggilnya langsung dengan namanya. Tidak. Senior Feng Fei pergi ke kedalaman medan perang kuno, sementara kita hanya pergi ke tepi luar, kata Shen Cheng Feng. Angkasa bergidik. Long Chen merasa tubuhnya diperas. Ruang terus berputar di sekitar mereka sampai dia pusing. Formasi transportasi ini selalu seperti ini. Membangun segala jenis formasi transportasi melalui medan perang kuno itu sulit karena hukum tata ruang di sana dilanggar. Tidak ada cara untuk membuatnya stabil seperti formasi transportasi lainnya, kata Shen Cheng Feng. Mereka berada dalam ruang memutar untuk waktu yang berharga sebelum Long Chen menemukan dirinya di dunia yang sunyi. Rambut Long Chen langsung berdiri. Tidak jauh dari tempat mereka keluar adalah celah spasial raksasa. Ruang di sekitar retakan itu berputar dengan keras. Itu tampak seperti rahang menganga. Dari dalam celah spasial itu, dia merasakan aura pedang dao yang menakutkan. Niat pedang dao ini tetap ada setelah bertahun-tahun. Long Chen terkejut. Retakan spasial ini jelas ditinggalkan dari pedang tetapi belum disembuhkan bahkan setelah pembersihan sungai waktu. Shen Cheng Feng mengangguk. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat melihatnya secara langsung. Pertama kali saya tiba, hanya dengan melihatnya membuat saya sakit kepala selama tiga bulan. Bahkan sekarang, saya tidak bisa melihatnya secara langsung. Desas-desusnya adalah bahwa ini adalah serangan yang ditinggalkan oleh Master Pedang Dao manusia tepat sebelum kematiannya, dan itu berisi seluruh pedang dao miliknya. Alasan pembentukan transportasi diatur di sini adalah untuk meredam keinginan para murid. Semua murid yang datang ke sini untuk pertama kalinya menerima kejutan jiwa mereka dari melihatnya. Tetapi dikatakan bahwa semakin buruk dampaknya, semakin besar manfaatnya bagi mereka. Saya tidak tahu apakah itu bohong atau tidak karena saya tidak merasakan peningkatan yang signifikan setelah sakit kepala itu. Long Chen tersenyum. Itu bukan bohong. Kehendak di balik pedang ini adalah semacam warisan. Senior ini meninggalkan kebanggaan dan keuletan pedang daunnya, memamerkan kemurnian tanpa pamrih dari keberadaannya sebagai pembudi daya pedang. Dilukai oleh kehendak ini berarti terinfeksi olehnya. Meskipun itu tidak akan meningkatkan kekuatan tempur Anda, itu akan membersihkan hati Anda, memungkinkan Anda untuk lebih mudah meninggalkan pikiran dan keinginan Anda yang mengganggu. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, sepertinya itu benar. Saya hanyalah eksistensi yang biasa-biasa saja ketika saya pertama kali bergabung dengan legion naga surgawi, dan saya cukup kompetitif dan iri dengan mereka yang berada di atas kami. Saya hampir ditendang beberapa kali. Tapi setelah datang ke sini, sepertinya aku menjadi lebih tenang. Saya pikir itu hanya sakit kepala yang membuat saya fokus pada pemulihan, tetapi saya tetap fokus pada kultivasi sesudahnya juga. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Long Chen benar. Dia mengira bahwa dia sedang dihukum dan dipaksa untuk melihatnya, tetapi baru setelah itu dia mulai merasa sangat menghormati medan perang kuno dan mereka yang telah bertempur di sana. Oh, bukankah itu Komandan Shen? Saya mendengar Anda kembali untuk meminta bala bantuan lagi. Apakah Anda akhirnya kembali tanpa apa-apa lagi? Petik 2 Saat Long Chen dan Shen Cheng Feng sedang berbicara, formasi transportasi di belakang mereka menyala. Dua ahli berjalan keluar, salah satu dari mereka memiliki mulut yang cukup tajam. Fakta bahwa Legion Naga Langit ke-8 telah kehilangan wilayah mereka dan dipaksa ke garis pertahanan kedua diketahui oleh keseluruhan Legion Naga Surgawi. Sebelum ini, Long Chen tidak menyadarinya, tetapi Shen Cheng Feng memiliki karakter abadi kecil dalam desain bordir di dadanya. Keduanya juga memiliki karakter yang mirip. Ada empat warna berbeda dari karakter ini, perunggu, perak, emas, dan emas gelap. Perunggu untuk prajurit biasa, perak untuk pemimpin regu, dan emas untuk wakil komandan. Emas gelap disediakan untuk para komandan. Keduanya sama-sama memiliki nomor tiga di dada mereka, menunjukkan bahwa mereka berasal dari Legion Naga Surgawi ke-3. Warna emas menunjukkan bahwa mereka adalah wakil komandan. Keduanya jelas berniat menyebabkan masalah bagi Shen Cheng Feng. Wakil komandan lainnya memandang Long Chen dengan terkejut. Anak kecil, jangan bilang bahwa kamu adalah bala bantuan. Anda baru saja memasuki ranah Netter Passage. Hahaha, sepertinya keluarga panjang benar-benar telah menolak. Ekspresi Shen Cheng Feng akhirnya tenggelam. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya ketika orang lain mengejeknya karena Legion Naga Langit ke-8 telah menjadi bahan tertawaan karena kehilangan wilayahnya. Dia pergi, mengabaikan mereka. Namun, Long Chen menatapnya dengan aneh. Apakah keluarga dewa juga memiliki banyak orang idiot seperti itu? Ya, sebanyak di benua surga bela diri. Shen Cheng Feng mengangkat bahu tak berdaya. Baik-baik saja maka, Long Chen meringkuk mulutnya. Orang-orang tetap sama dimanapun dia pergi. Keduanya tidak naik kapal terbang. Kapal terbang dipengaruhi oleh ruang yang tidak stabil dan jauh lebih lambat. Mereka berdua melakukan perjalanan sendiri, berjalan melewati lingkungan yang sunyi. Semuanya berantakan. Ada gunung runtuh dan puing-puing di mana-mana. Tidak ada sedikitpun vitalitas. Kadang-kadang, retakan spasial akan muncul bersama dengan lubang hitam. Tiba-tiba, raungan datang dari dalam salah satu lubang hitam itu menyebabkan Long Chen melompat. Shen Cheng Feng menjelaskan, tidak perlu panik. Suara itu ditinggalkan oleh pertempuran kuno. Tuannya sudah lama meninggal. Pertempuran dari masa lalu menghancurkan hukum ruang dan waktu, jadi beberapa hal aneh muncul. Bahkan suara akhirnya melewati sungai waktu. Ini benar-benar layak disebut medan perang para dewa, kata Long Chen. Sebenarnya fenomena aneh akan cukup sering muncul. Terkadang Anda akan mendengar teriakan atau auman binatang. Ada saat-saat di mana orang melihat hal-hal aneh. Terus terang, Anda akan menemukan banyak hal tak terbayangkan di sini. Para ahli pada waktu itu bukanlah keberadaan yang dapat kita pahami. Meskipun ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sini, ada juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. He he, Anda harus memahami betapa pentingnya medan perang kuno hanya berdasarkan fakta bahwa pintu masuk selalu berada di bawah kendali keluarga dewa. Dapat dikatakan bahwa salah satu alasan keberhasilan keluarga dewa adalah karena medan perang kuno. Shen Cheng Feng tersenyum misterius. Jadi keluarga dewa memperlakukan medan perang ini sebagai sepotong besar daging. Setelah digerogoti selama bertahun-tahun, mungkin tidak banyak yang tersisa, kata Longchen. He he, disitulah kamu salah. Medan perang kuno terus memberi kita kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang, para ahli akan meninggalkan warisan mereka di dunia kecil tepat sebelum mati. Jika Anda dapat menemukan pintu masuk, Anda dapat menerima warisan itu. Hal-hal seperti itu berserakan di seluruh medan perang kuno, tetapi mereka hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Bahkan setelah bertahun-tahun, keluarga dewa hanya berhasil menjelajahi sebagian dari tempat ini. Ada juga ras iblis yang menghalangi kita untuk masuk lebih dalam. Mereka adalah gangguan konstan. Jadi medan perang kuno ini dapat dianggap sebagai rumah harta karun, tetapi kami tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semua harta karun itu. Dugaan saya adalah bahwa setelah Starfield Divine World dibuka, langkah selanjutnya adalah membuka medan perang kuno ke benua. Petik 2 Tiba-tiba, gemuruh meletus di depan mereka. Awan debu membumbung tinggi. Ekspresi Shen Cheng Feng langsung berubah. Itu kam legiun ke-8. Mereka sedang diserang. Bab 2366 banding 2366. Shen Cheng Feng dan Long Chen buru-buru bergegas, dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul dalam visi mereka. Mereka bertarung dengan legiun naga langit. Yang mengejutkan Long Chen adalah meskipun binatang buas ini tidak terlihat berbeda dari binatang ajaib, aura mereka benar-benar berbeda. Mereka malah tampak sedikit mirip dengan ras iblis laut. Binatang buas itu sangat besar dan sepertinya menekan legiun naga surgawi. Menara panah raksasa didirikan di garis pertahanan, melepaskan panah besar. Garis cahaya mengiris melalui binatang iblis, meledakan mereka yang terkena. Tiba-tiba, salah satu binatang iblis menghindari lapisan blokade untuk mencapai salah satu menara panah. Cakarnya yang tajam kemudian menghantam menara, hampir membengkokkannya menjadi dua. Lebih dari sepuluh busur dihancurkan dalam satu pukulan. Binatang iblis itu tidak punya waktu untuk melepaskan serangan lain sebelum selusin sinar pedang membunuhnya. Namun, penghancuran menara itu telah menciptakan celah di dalam pertahanan. Binatang iblis tampaknya telah merasakannya dan bergegas membukanya. Tujuh dari delapan belas menara panah telah dihancurkan. Jika ini terus berlanjut, garis pertahanan kedua akan rusak juga. Long Chen, kita harus menghentikan mereka. Shen Cheng Feng sudah menyerbu ke medan perang. Saudara-saudara, berdirilah dengan teguh. Kurangi garis pertahanan dan lindungi menara panah. Dengan satu pukulan pedangnya, Shen Cheng Feng membunuh salah satu binatang iblis yang kuat. Prajurit Naga Langit akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Sosok yang menyerbu melalui medan perang, dengan cahaya pedang hitam berkedip. Dengan setiap kilatan cahaya, salah satu iblis laut jatuh. Itu, Long Chen. Prajurit Naga Langit tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimana Long Chen di sini? Petir berkedip di bawah kaki Long Chen saat dia melewati medan perang, menargetkan daerah di mana para pejuang tampaknya berada dalam bahaya paling besar. Setiap kali Evil Moon melintas di udara, lebih banyak binatang iblis jatuh. Entah mereka meledak dalam semburan darah, atau mereka dimutilasi dengan buruk. Long Chen juga datang. Haha, sekarang kita benar-benar baik-baik saja. Prajurit Naga Langit tertawa senang. Long Chen dan Shen Cheng Feng tidak menyebabkan pembalikan instan dari medan perang. Sebaliknya, mereka mendukung pertahanan semua orang, melindungi Menara Panah. Menara Panah itu adalah harta keluarga dewa, dan mereka membutuhkan banyak tenaga untuk membangunnya. Mereka adalah senjata pembunuh sejati di medan perang. Namun, biaya perbaikan mereka harus keluar dari kantong legiun yang menjaga mereka. Oleh karena itu, legiun naga surgawi melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang iblis untuk mengumpulkan poin prestasi, dan jika mereka harus menghabiskan beberapa poin itu untuk memperbaiki Menara Panah, mereka harus kelaparan. Dengan semua prajurit yang melindungi Menara Panah, formasi pertahanan yang cepat dengan cepat menjadi stabil. Xie Feng, apa yang terjadi di sini? Baru sekarang Shen Cheng Feng memiliki kesempatan untuk memanggil pria berwajah gelap. Xie Feng adalah wakil komandan legiun ke-8. Dia dengan penuh kebencian berkata, Kami menghadapi musuh kami tanpa masalah ketika tiba-tiba kelompok baru datang dari samping, benar-benar mengacaukan tempo kami. Kami tidak punya waktu untuk mengatur pertahanan apapun. Itu pasti legiun ke-3, kelompok musuh yang tiba-tiba datang dari arah mereka. Itu, Shen Cheng Feng menggertakan giginya. Legiun ke-3 telah menipu mereka di sini, ingin membuat mereka kehilangan bahkan garis pertahanan ke-2 ini. Kita bisa membicarakannya nanti. Mari kita menstabilkan pertahanan kita terlebih dahulu. Kami tidak bisa membiarkan menara panah lebih lanjut rusak, atau kami akan kelaparan bulan ini. Prajurit biasa, fokus pada pertahanan. Pemimpin regu, ikut aku. Kami akan membantai sebanyak mungkin binatang iblis ini untuk menebus kerugian kami, perintah Shen Cheng Feng. Selama mereka membunuh cukup banyak binatang iblis dan mengambil neidan mereka, mereka bisa menukarnya dengan poin prestasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki menara panah. Kakak Long, apakah kamu punya ide? Shen Cheng Feng tidak lupa untuk mencari pendapat Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran kacau seperti ini, tidak perlu hal seperti itu. Bunuh saja mereka. Long Chen tidak tahu banyak tentang binatang iblis, jadi dia ingin mengamati lebih banyak. Binatang iblis ini tidak sekuat itu. Bahkan yang terkuat hanya pada tingkat ahli Netter Passage langkah ke-2. Hal yang paling mengancam tentang mereka adalah jumlah dan tubuh fisik mereka yang tangguh. Adapun kemampuan surgawi atau seni magis. Mereka tidak kuat dalam hal itu. Oh, orang-orang kuat di kejauhan itu, mengapa mereka tidak datang? Tanya Long Chen tiba-tiba saat dia sedang membunuh binatang iblis. Dia merasakan beberapa aura kuat hanya menonton dari sisi lain. Mereka takut dengan menara panah kita. Binatang iblis yang lebih kuat itu secara alami akan menjadi sasaran pertama. Jika salah satu menara memusatkan ratusan panah pemecah dewa pada salah satu dari mereka, maka bahkan binatang iblis peringkat 12 puncak akan terbunuh. Menara panah itu adalah perlindungan terbesar kami. Selama kita memilikinya, mereka tidak akan berani mendekat, jawab Shen Cheng Feng. Baik, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Long Chen tiba-tiba menyerbu melalui medan perang ke arah aura kuat itu. Chen panjang. Itu terlalu berbahaya, teriak Shen Cheng Feng. Tempat itu adalah tanah binatang iblis. Tapi Long Chen terlalu cepat, dan dia tidak bisa menghentikannya. Shen Cheng Feng segera memberi perintah untuk mengarahkan menara panah ke arah itu. Begitu Long Chen mundur ke jangkauan mereka, mereka bisa membantunya. Shen Cheng Feng memiliki perasaan harapan yang aneh. Setelah maju ke alam nether passage, Long Chen seharusnya bisa mundur hidup-hidup bahkan di hadapan Raja Iblis. Long Chen melewati binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak repot-repot terlibat dengan mereka. Shen Cheng Feng mengatakan bahwa menara panah memiliki jangkauan efektif 8000 mil. Melewati kisaran itu, kekuatan mereka melemah. Long Chen mulai menghitung banyak hal saat dia melewati binatang iblis. Jangkauan dari menara panah itu adalah setengah dari serangan panah Guoran. Namun, mereka fokus pada kekuatan membunuh dengan imbalan beberapa jarak. Ada beberapa perbedaan kualitatif antara keduanya. Di luar jangkauan menara panah, Long Chen melihat ribuan binatang iblis yang kuat dengan aura yang begitu menakutkan sehingga bahkan dia tidak berani mendekat. Berdasarkan aura mereka, mereka semua adalah eksistensi peringkat ke-12 puncak. Meskipun garis keturunan mereka tidak murni, kekuatan tempur mereka pasti di atas ahli nether passage langkah ke-4 biasa. Meskipun Long Chen tidak lagi peduli dengan ahli nether passage langkah ke-4 biasa, ribuan binatang iblis ini sangat kuat sehingga jika dia pergi, dia akan membuang nyawanya. Binatang iblis ini sepertinya berasal dari spesies yang sama. Mereka masing-masing memiliki sepasang sayap raksasa dan kepala banteng. Namun, lengan mereka adalah milik manusia dan mereka memegang tombak tulang raksasa. Bola mata mereka lebih besar dari sebuah ruangan. Bahkan keberadaan sekuat mereka tidak berani memasuki jangkauan efektif menara panah. Mereka menunggu panah dihancurkan sebelum menyerang. Namun, karena Long Chen dan Shen Cheng Feng telah kembali, rencana itu telah hancur. Binatang iblis yang menyerang tidak lagi mampu menghancurkan pertahanan legion naga langit dan menghancurkan menara panah itu. Komandan Shen, apa nama monster berkepala banteng ini? Teriak Long Chen. Shen Cheng Feng balas berteriak, mereka dari ras iblis, yang Bocah bodoh, kamu bahkan tidak tahu tentang ras banteng darah titan kita yang perkasa. Tiba-tiba, salah satu monster berkepala banteng itu membuka mulutnya. Oh, kamu bisa bahasa. Long Chen menatap heran. Huff, ras manusia yang lebih rendah, kamu terlalu membuat keributan tentang apa-apa. Ejek salah satu dari mereka, ekspresi jijik muncul di wajah bantengnya. Sial, betapa jahatnya. Jadi, seekor banteng pun bisa menumbuhkan otak. Long Chen tercengang. Tunggu, aku punya ide. Long Chen tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia berteriak, Haha saya ingat sekarang, bukankah ras banteng darah titan Anda menghasilkan Bezoar? Bezoar ras banteng darah titan adalah salah satu bahan utama dalam pil obat tingkat 12 tertentu. Long Chen langsung memikirkan pil pengapian darah Bezoar. Itu adalah salah satu pil terbaik untuk memurnikan darah esensi. Prajurit Dragon Blood berada di tengah-tengah menyerap darah esensi purba untuk mie darah roh mereka. Itu sendiri sudah bagus, tetapi bahkan kemudian, darah esensi purba berasal dari darah esensi ras darah. Bahkan setelah dimurnikan dan 99% dari kotoran diekstraksi, masih akan ada sedikitpun yang tersisa tanpa cara untuk menghilangkannya secara normal. Meskipun semua orang tahu itu akan berdampak di masa depan, manfaatnya lebih besar daripada itu. Namun, pil pengapian darah Bezoar bisa menyelesaikan masalah. Itu bisa menyebabkan darah menyala dan secara otomatis menghilangkan kotoran. Itu yang paling dia butuhkan saat ini. Ya, setiap bagian dari ras banteng darah titan adalah harta karun. Nei dan iblis mereka, tanduk, darah, pizel, bola, semuanya adalah harta yang tak ternilai. Sebenarnya, Bezoar yang Anda sebutkan itu adalah bola mereka, teriak Shen Cheng Feng. Pizel dan bola adalah bagian yang sangat berharga dari ras banteng darah titan. Itu adalah harta yang ingin diperoleh oleh para pembudidaya yang kuat, tetapi uang tidak dapat membelinya. Ini bola mereka. Jangan mencoba menipu saya hanya karena saya tidak membaca banyak buku. Longchen ingin mempercayai Shen Cheng Feng, tetapi dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Ras manusia, kamu mencari kematian. Binatang iblis meraung dengan marah. Tampaknya menyebutkan betapa berharganya bagian tubuh mereka adalah hal yang tabu bagi mereka. Haha, jadi Bezoarnya ada di sana. Kalau begitu, banteng tua, dengarkan baik-baik. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Cincin surga willongchen tiba-tiba muncul. Saat prajurit naga langit berteriak kaget, dia menembak ke arah iblis banteng darah titan itu. Bab 2367 Aku ingin bola banteng. Mencari kematian. Setan-setan banteng darah titan itu meraung dengan marah. Beberapa dari mereka ingin bertarung, tetapi yang tampaknya adalah pemimpin mereka berteriak. Ras manusia itu licik. Jangan masuk kejangkauan menara panah mereka. Jika kita tinggal di sini, dia tidak akan berani datang. Namun, dia baru saja mengatakan ini sebelum Evil Moon menikam ke langit. Sebuah gambar pedang raksasa menebas ke arah mereka. Ledakan, lebih dari 10 dari mereka diblokir bersama, mengakibatkan mereka terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Kekuatan apa? Shen Cheng Feng telah mengawasi sepanjang waktu dan terkejut. Longchen hanya mengeluarkan cincin surgawinya. Armor perangnya belum muncul. Meskipun begitu, dia mampu memaksa kembali lebih dari 10 iblis banteng darah titan, yang masing-masing memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Setelah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun, para prajurit naga langit sangat menyadari bahwa bersaing dengan mereka dalam kekuasaan adalah bunuh diri. Melihat Longchen benar-benar berani masuk ke wilayah mereka, binatang iblis itu meraung. Mereka benar-benar mengelilinginya, menjebaknya di tengah-tengah mereka. Manusia kecil yang bodoh, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Jangan pernah berpikir untuk menarik kita ke dalam jangkauan menara panah. Sekarang kamu telah menggunakan dirimu sebagai umpan, jangan berpikir untuk melarikan diri hidup-hidup, hahaha. Salah satu binatang iblis sedang tertawa ketika dia tiba-tiba menjerit. Longchen memegang benda kasar bundar yang lebih besar dari sebuah rumah. Itu tampak mirip dengan kelapa raksasa. Sial, bola besar apa? Pada saat kecerobohan itu, Longchen tiba-tiba menyerang, memotong bola iblis itu. Baru sekarang dia memegang satu, dia menyadari betapa kuatnya darah esensi di dalamnya. Itu seperti lava yang mengamuk. Itu pasti aura yang benar berdasarkan ingatan pil sovereinnya. Sekarang dia akhirnya percaya bahwa bezoar mereka bukan bagian dari saluran pencernaan mereka. Dunia benar-benar penuh dengan keajaiban. Setan yang dipukul Longchen jatuh dari langit dan meratap di tanah, terus-menerus berguling dan memegang lukanya. Memotong bola mereka ternyata sangat menyakitkan sehingga membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pers banteng darah Tiba-tiba, pemimpin mereka memberi perintah yang menyebabkan semua iblis banteng darah titan bergabung. Kidarah mereka meletus, membentuk bola raksasa yang menekan Longchen. Rambut Longchen tiba-tiba berdiri. Tekanan itu menyebabkan ruang runtuh dan runtuh. Serangan terpadu ini mengandung semua kekuatan mereka dan pasti cukup untuk menghancurkannya. Dia segera membentuk segel tangan, dan cahaya kemasan muncul di belakangnya. 72 gigi naga emas tajam muncul, menembaki 72 target yang berbeda. Sejak mendapatkan gigi naga emas, dia jarang menggunakannya. Meskipun mereka sangat tajam, mereka mudah rusak terhadap benda-benda suci yang kuat. Setelah rusak, mereka akan kehilangan sifat tajam mereka. Tanpa itu, mereka pada dasarnya tidak berguna. Longchen tidak menggunakannya dalam pertempuran karena akan terlalu menyakitkan bagi hatinya untuk menghancurkannya. Tetapi melawan musuh-musuh ini tanpa benda suci untuk melindungi mereka, dia akhirnya bisa menggunakan giginya. Gigi naga langsung menembus pertahanan mereka, dan tujuan mereka secara alami adalah bola mereka. Mereka langsung ditusuk. Untuk meningkatkan ketajaman gigi, Longchen membuatnya menyusut hingga satu kaki panjangnya. Dalam keadaan itu, mereka bisa dengan mudah menembus kulit keras iblis banteng, terutama di sekitar bola mereka. Ceritan menyedihkan terdengar saat 72 setan banteng jatuh ke tanah. Bola yang menekannya langsung jatuh tidak seimbang. Yang lain dengan cepat menstabilkannya, menyebabkan ruang di dalamnya sekali lagi runtuh. Namun, Longchen sudah terbang keluar dari pembukaan. Dia menembak melalui tengah-tengah mereka. Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan gratis. Efil Moon dengan mulus menyapu, memotong selusin bola. Binatang iblis yang kuat itu jatuh ke tanah, meratap. Pemimpin mereka marah. Kurangi ukuranmu. Tubuh besar mereka memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka, tetapi sekarang itu adalah hal yang tidak menguntungkan. Itu seperti sekelompok raksasa yang mencoba memukul lalat. Selanjutnya, Longchen telah menemukan cara untuk mematahkan teknik kombinasi mereka, dan tanpa bisa membuatnya lengah lagi, mereka harus mengganti taktik. Ribuan iblis banteng dengan cepat menyusut hingga tingginya hanya 3 meter. Memegang tombak tulang, mereka menembak Longchen. Armor pertempuran, bintang muncul di mata Longchen, dan Efil Moon menari di udara. Setan banteng terdekat terbunuh dengan satu tebasan. Sebuah kepala melayang ke udara sebelum dihancurkan oleh tendangan dari Longchen. Ini adalah orang pertama yang dia bunuh. Sebelumnya, dia hanya memotong bola mereka, membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung untuk sementara. Hal yang aneh adalah bahwa setelah waktu tertentu, bola mereka akan tumbuh kembali. Kekuatan hidup mereka cukup menakjubkan. Namun, kepala tidak akan tumbuh kembali setelah diledakkan. Kematian pertama rekan mereka membuat iblis banteng ini mengamuk. Mati, pemimpin mereka meraung dan menyerbu melewati bawahannya, menyerang Longchen sendiri. Longchen memblokir tombaknya dengan Efil Moon. Dia merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya dan terlempar ke belakang. Saat Longchen mundur, selusin tombak tulang menusuk ke arahnya. Dia mengelak berulang kali, tetapi satu menusuk tulang belikatnya, menyebabkan rasa sakit yang tajam tiba-tiba menghancurkan bagian atas tubuhnya. Longchen mengayunkan pedangnya, memotong orang yang telah memukulnya menjadi dua. Darah menyembur keluar dari bahunya. Darah itu tampaknya mi iblis banteng, dan mereka menyerbu. Longchen meraung dan mulai bertarung dengan nyawanya, tetapi dia dengan cepat tenggelam oleh jumlah mereka. Komandan, mereka telah memasuki lapangan tembak kita. Longchen membutuhkan bantuan kita. Salah satu wakil komandan mengirim pesan ke Shen Cheng Feng. Dalam kemarahan mereka, iblis banteng akhirnya ditarik lebih dekat ke medan perang tanpa menyadarinya. Mereka baru saja memasuki ujung jangkauan mereka. Belum. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya, terus mengawasi saat dia bertarung. Longchen dalam krisis. Kami tidak sabar, teriak wakil komandan. Apa yang Anda tahu? Diam. Shen Cheng Feng meraung kembali. Longchen bahkan belum memanggil sisik naga putihnya. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan wakil komandannya bahkan tidak bisa melihatnya. Di kejauhan, Longchen mencoba menyerang melalui blokade iblis banteng beberapa kali, tetapi tidak dapat melewati mereka. Longchen berlumuran darah. Selama waktu ini, dia berhasil membunuh selusin dari mereka. Sungguh monster. Shen Cheng Feng tidak bisa menahan perasaan kagum. Longchen tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuh beberapa iblis banteng saat dikelilingi oleh ribuan dari mereka, tetapi dia jelas terus-menerus memusuhi mereka untuk membuat mereka semakin kehilangan akal. Komandan, mereka telah sepenuhnya memasuki jangkauan serangan kita. Ini adalah kesempatan terbaik, kata wakil komandan yang baru saja dimarahi. Dia tidak bisa menahannya. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Waktunya belum sepenuhnya matang. Longchen membiarkan dirinya terluka untuk menarik mereka. Itu jelas bukan hanya untuk membunuh beberapa dari mereka. Dia melakukan banyak upaya untuk mendapatkan mereka semua. Jika kita menyerang sekarang, satu gelombang serangan hanya akan membunuh sepertiga dari mereka, dan mereka akan hilang pada gelombang kedua. Hanya mengawasi. Ketika Longchen memberi sinyal atau iblis banteng menyadari ada sesuatu yang salah, lepaskan panah. Petik 2. Membunuh mereka semua. Wakil komandan terkejut. Surga? Jika itu berhasil, bukankah kita akan mendapat untung bahkan menghitung hilangnya menara panah? Tetap tenang. Longchen selalu suka bermain besar. He he, itu sebabnya aku yang paling bahagia dari semua dia datang ke sini. Sial, dia benar-benar mulai menjadi besar. Shen Cheng Feng tiba-tiba melihat Longchen memanggil domain api. Api emas memenuhi medan perang. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setan banteng telah mengamuk. Dia telah berulang kali membunuh rekan-rekan mereka, tetapi setiap kali mereka akan membunuhnya, dia akan berhasil lolos sedikit saja, membuat mereka gila. Api membakar mereka tetapi tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, itu membuat mereka berpikir bahwa Longchen berada di kaki terakhirnya. Mereka tidak menyadari bahwa api menghalangi pandangan dan indera arah mereka. Mereka semakin dekat ke pusat medan perang. Api juga menenggelamkan suara. Beberapa binatang iblis mencoba memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendengarnya. Shen Cheng Feng, giliranmu. Saya tidak ingin apa-apa selain bola. Longchen tiba-tiba berteriak. Guntur bergemuruh, dan Longchen tiba-tiba melesat ke langit, meninggalkan medan perang. Api. Shen Cheng Feng segera memberi perintah. Sinar cahaya surgawi melesat keluar dari menara panah, menembaki iblis banteng darah titan. Bab 2368 ingin bermain. Saya akan bermain. Nyala api menghilang dan digantikan oleh sambaran petir yang menyilaukan. Setan banteng darah titan tidak hanya dibutakan, tetapi tubuh mereka lumpuh sementara, tidak mendengarkan perintah mereka. Mereka tidak dapat melihat apa-apa, tetapi mereka mendengar suara siulan yang membuat rambut mereka berdiri. Mereka menyadari sesuatu. Lari ah! Sebuah panah penghancur dewa menembus kepala iblis itu, langsung membungkamnya. Panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari menara, memotong binatang iblis. Setan-setan banteng darah titan itu sekali lagi memanggil tubuh asli mereka dan mencoba melarikan diri. Meskipun mereka memiliki sayap, terbang bukanlah keahlian mereka. Itu lebih cepat bagi mereka untuk berlari. Tetapi ketika mereka mencoba melarikan diri, petir tiba-tiba melumpuhkan mereka. Beberapa dari mereka tersandung dan tersandung yang lain. Dengan tubuh besar mereka, selama mereka tidak tertembak di kepala atau bola mereka, mereka seharusnya baik-baik saja. Dengan pantat mereka menghadap panah dan tangan mereka menutupi kepala mereka, mereka melarikan diri. Namun, setelah tiga gelombang panah, hanya beberapa lusin dari mereka yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Melihat itu, Longchen menggelengkan kepalanya. Jika Guoran melihat ini, dia pasti akan mengutuk pemanah yang telah melewatkan begitu banyak tembakan. Sama seperti Shen Cheng Feng sedang bersiap untuk memberikan perintah untuk gelombang keempat, ruang bergidik. Panah menghujani dari arah yang berbeda. Ikan-ikan yang lolos itu disembeli. Ekspresi Shen Cheng Feng berubah. Dia berteriak, Ye Ling Feng, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, tidak perlu lagi mempertahankan menara panah. Prajurit naga langit semuanya menyerbu karena semua binatang iblis biasa melarikan diri bersama dengan iblis banteng darah titan. Namun, pada saat inilah sekelompok binatang ajaib terbang muncul di langit. Mereka diikat dengan rantai tebal, dan mereka menarik kereta perang raksasa. Kereta perang itu memiliki lusinan panah emas yang dipasang di sepanjang mereka, dengan ratusan prajurit naga langit lainnya di atasnya. Long Chen langsung mengenali dua wakil komandan yang sebelumnya mengejeknya dan Shen Cheng Feng. Namun, sekarang, keduanya berdiri di belakang seorang pria tinggi dan berotot. Tatapan Shen Cheng Feng terkunci pada orang itu. Bahkan tanpa melihat tanda di dadanya, Long Chen tahu bahwa dia pasti komandan legion naga langit ketiga. Ye Ling Feng tersenyum melihat ekspresi muram Shen Cheng Feng. Komandan Shen, apa yang kamu bicarakan? Legion ketiga saya datang bergegas dari jarak yang sangat jauh untuk memperkuat Anda, tetapi bukannya berterima kasih kepada kami, Anda bertindak sangat bermusuhan. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Shen Cheng Feng langsung mengutuk. Ye Ling Feng, jangan beri aku omong kosong itu. Saya sudah sangat menyadari orang seperti apa sampah Anda. Anda pikir orang lain tidak tahu rencana jahat Anda. Terakhir kali, itu salahmu bahwa kami kehilangan wilayah kami, dan kali ini kamu sengaja membuat celah untuk memungkinkan ras banteng darah titan datang ke sini, hampir menyebabkan kami kehilangan lebih banyak tanah. Sekarang Anda bahkan berani datang ke sini dan mencoba memanfaatkan pekerjaan kami. Kamu sampah yang tak tahu malu, kamu adalah aib legion naga surgawi. Petik 2 Hahaha, kamu menjadi sangat marah karena sesuatu yang begitu kecil. Anda benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang komandan. Tidak heran Anda selalu berada di peringkat terbawah dan tidak pernah berhasil naik. Shen Cheng Feng, Anda terlalu tidak terampil. Kembali dan berkultivasi selama beberapa tahun lagi. Namun, berdasarkan visi saya, Anda hanya akan dapat tetap pada level ini selama sisa hidup Anda, kata Ye Ling Feng tanpa sedikitpun kemarahan pada penghinaan Shen Cheng Feng. Permusuhan di antara mereka berdua bukan masalah satu atau dua hari. Dia melambaikan tangannya kepada orang-orangnya. Pergi ambil kembali mangsa yang kita bunuh. Ini adalah rampasan perang kita. Apakah Anda ingin mencoba menyentuh mereka? Petik 2 Prajurit legion ke-8 segera menyerbu ke depan, mengamuk. Semua menara panah terkunci ke Ye Ling Feng dan yang lainnya. Harta rampasan ini diperoleh dengan darah dan nyawa rekan-rekan mereka. Di hadapan menara panah itu, Ye Ling Feng mencibir, mayat yang memiliki panah dari legion ke-3 ku adalah milik kita. Itulah aturannya. Jika Anda ingin mencobanya, maka cobalah. Biarkan saya melihat apakah Anda berani benar-benar menembaki saya. Petik 2 Beberapa prajurit legion ke-3 mulai mengambil mayat tepat di depan prajurit legion ke-8. Meskipun mereka tidak menyentuh orang-orang yang hanya dibunuh oleh legion ke-8, prajurit legion ke-8 sangat marah. Mereka mengatupkan gigi mereka dengan marah tetapi tidak benar-benar menyerang. Itu adalah aturan keluarga dewa. Siapapun yang membunuh mangsanya adalah milik siapa mangsa itu. Hei, mangsa ini milikku. Anda akan membawa mereka. Long Chen telah menyaksikan ini terjadi, dan dia akhirnya angkat bicara. Milikmu, apakah mereka memiliki nama Anda tertulis di atasnya? Ejek Ye Ling Feng. Oh, maksudmu tanpa namaku pada mereka. Mereka bukan milikku. Mencibir kembali Long Chen. Kamu pasti Long Chen. Desas-desus mengatakan bahwa Anda cukup tangguh, tetapi sekarang saya bertanya-tanya apakah kepala Anda patah untuk berdebat dengan saya tentang pertanyaan yang tidak berarti, kata Ye Ling Feng dengan jijik. Oh tidak, pertanyaan ini cukup berarti. Tapi karena Anda sudah menjawab saya, tidak apa-apa. Saya hanya harus memperingatkan Anda, barang-barang saya tidak begitu mudah untuk diambil, saran Long Chen dengan ramah. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Anak kecil, aku akan berhati-hati untuk tidak membuat dirimu terbunuh tanpa menyadarinya. Ye Ling Feng tertawa dan melambaikan tangannya, membawa orang-orangnya pergi. Saat binatang ajaib meraung dan menyeret kereta, suara mengejek Ye Ling Feng terdengar sekali lagi. Apakah dia benar-benar berpikir dia seseorang yang penting? Sungguh lelucon, tawa orang lain mengikuti. Itu, aku benar-benar ingin membunuhnya. Shen Cheng Feng menghancurkan batu di dekatnya, meniupnya hingga berkeping-keping. Jika dia tidak melampiaskan, dia merasa seperti dia akan meledak. Prajurit lain dari legion ke-8 pucat pasi. Kegembiraan mereka atas keuntungan mereka telah lenyap, dan mereka sekarang dipenuhi dengan kemarahan tanpa cara untuk melepaskannya. Mereka jelas telah diplot melawan dan telah mengambil kerugian besar. Pada akhirnya, orang-orang itu bahkan memetik beberapa keuntungan dari mereka sebelum pergi. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Baiklah, jangan hanya menatap. Cepat dan bersihkan medan perang. Ingatlah untuk menyerahkan Bezoar kepada Saudara Long, perintah Shen Cheng Feng. Ini adalah kemenangan telak bagi mereka dengan ribuan mayat ras banteng darah titan yang harus dilalui, jadi kehilangan beberapa lusin bukanlah apa-apa. Itu hanya perasaan yang keji. Sepertinya mereka dengan senang hati memakan makanan lezat hanya untuk menemukan serangga di gigitan terakhir. Shen Cheng Feng hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia tahu bahwa Ye Ling Feng telah bersekongkol melawan mereka. Jika semuanya berjalan seperti yang direncanakan Ye Ling Feng, maka Legion ke-8 mungkin telah dialihkan dan dipaksa untuk mundur lebih jauh. Kedatangan Long Chen adalah sesuatu yang tidak dia harapkan, jadi dia tidak berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan. Tetapi meskipun dia tidak berhasil masuk dan mengambil semua keuntungan pada akhirnya, dia masih berhasil membuat marah Legion ke-8. Shen Cheng Feng menekan amarahnya dan berjalan ke Long Chen. Kakak Long, aku minta maaf untuk ini. Bagaimana kalau kami memberimu setengah dari segalanya selain Bezoar? Petik 2. Setiap bagian dari ras banteng darah Titan itu penting. Pizel khususnya adalah suplemen yang bagus untuk pria, yang mampu meningkatkan kesuburan mereka. Semakin tinggi basis budidaya, semakin rendah kesuburan seorang pembudidaya. Ini adalah penindasan dari Tao Surgawi. Semakin kuat mereka, semakin kuat keturunan mereka. Ini juga mengapa sangat sulit bagi dua ahli yang tiada taranya untuk memiliki anak. Banyak dari mereka tidak akan mampu melahirkan anak sepanjang hidup mereka. Namun, jika mereka memilikinya, akan ada kemungkinan besar anak itu mewarisi garis keturunan terkuat ayah dan ibu mereka, memberi anak itu awal yang besar dari orang lain dalam hal kultifasi. Pizel itu cukup populer di antara mereka yang telah mencapai alam Lifestar dan seterusnya. Namun, itu adalah harta langka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika mereka membagi setengah dari segalanya dengan Long Chen, itu masih cukup untuk menebus kerugian Legion ke-8 hari ini. Juga, Shen Cheng Feng cukup berani untuk menawarkan Long Chen sebanyak itu. Kebanyakan orang tidak akan mampu melakukannya. Saya tidak menginginkan hal lain selain Bezoar. Saya tidak akan bisa membunuh begitu banyak dari mereka sendirian, jadi semua orang berkontribusi. Mengambil semua Bezoar itu untuk diriku sendiri sudah sangat membuatku tidak tahu malu, kata Long Chen. Kakak Long, jika bukan karena kamu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jangan berdebat. Setelah membersihkan medan perang, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada semua orang. Apakah kamu ingin balas dendam? Kamu punya cara. Mata Shen Cheng Feng berbinar. Betapa menyegarkan. Apakah Anda pikir saya tidak punya cara untuk menangani ini? Long Chen tersenyum jahat. Ye Ling Feng ingin bermain. Dia akan bermain. Bab 2369 Apakah Anda ingin berjudi? Setelah membersihkan medan perang dan mendengar bahwa Long Chen hanya menginginkan Bezoar, menolak rampasan lainnya, para prajurit Naga Langit merasa lebih hormat padanya. Dia benar-benar layak menjadi bos dari Dragon Blood Legion. Dia telah menolak semua harta itu. Bahkan jika dia sendiri tidak menggunakannya, dia bisa menukarnya dengan poin prestasi dan membeli harta lainnya. Long Chen berasal dari asal-usul yang miskin tetapi sebenarnya bersedia menyerahkan kekayaan ini kepada mereka. Itu sangat mengagumkan darinya. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul untuk mendengarkan dengan amar rencana pembalasannya. Long Chen berkata, Lihat dirimu sendiri. Apakah Anda bahkan kultifator? Apakah Anda berkultifasi untuk mengundurkan diri dari takdir? Menjadi batu loncatan orang lain? Untuk dipermalukan oleh orang lain? Jika itu masalahnya, Anda bisa berhenti berkultifasi dan mencapai hasil yang sama. Terus terang, ini adalah hasil dari Anda menjadi penurut. Jika itu adalah Dragon Blood Legion, apakah menurutmu Ye? Siapa namanya lagi? Ye Ling Feng? Melengkapi Shen Cheng Feng. Ya, Ye Ling Feng itu, jika dia berani bertindak seperti ini di depan Dragon Blood Legionku, kami akan mengambil bolanya sebagai gantinya. Saya akan menulis nama saya mundur jika bahkan satu orang dari kelompoknya bisa pergi hidup-hidup setelah mengambil rampasan Dragon Blood Legion. Tapi lihatlah dirimu. Apakah menggertakan gigi Anda dihitung sebagai balas dendam? Sejujurnya, jika kita tidak memiliki sedikit hubungan, melihatmu seperti ini akan membuatku pergi. Saya tidak suka pengecut, kata Long Chen. Ekspresi Shen Cheng Feng jelek, dia menghela nafas, ini salahku. Saya yang terlemah dari delapan komandan. Kami tidak akan dipaksa untuk bertindak seperti ini jika bukan karena saya. Petik 2. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Jika saya tidak hadir di Dragon Blood Legion, mereka masih tidak akan menerima ini. Anda masih bertahan dan membuat konsesi setelah orang menggertak Anda seperti ini. Biarkan saya memberitahu Anda apa hukum dunia kultifasi itu. Untuk setiap langkah mundur yang Anda ambil, orang lain akan maju selangkah lagi sampai Anda tidak punya tempat untuk dituju. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa karena mengambil begitu banyak langkah mundur, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Anda tidak akan bisa melakukan apapun selain putus asa. Jadi katakan padaku, apakah kamu ingin balas dendam? Apakah Anda ingin menyerang balik? Apakah Anda ingin mengambil kembali martabat yang telah Anda hilangkan? Tanya Long Chen. Tentu saja, tapi kita tidak bisa mengalahkan Legion ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, Shen Cheng Feng tersenyum pahit. Pemeringkatan Legion tidak hanya didasarkan pada kekuatan para komandan tetapi juga pada Legion yang sebenarnya. Dalam kompetisi terakhir untuk peringkat, Shen Cheng Feng kalah tipis dari Ye Bencang. Setelah itu, dia telah bekerja keras dan telah melampaui levelnya. Namun, itu saja tidak cukup. Dia juga perlu meningkatkan kekuatan kolektif semua orang. Itu tidak hanya mengacu pada kekuatan masing-masing prajurit, tetapi juga senjata, baju besi, kuda, hewan peliharaan, dan hal-hal lain yang dimiliki Legion. Karena Legion ke-8 menjadi yang terlemah, mereka juga memenangkan rampasan paling sedikit di medan perang. Mereka tidak dapat mengumpulkan banyak poin prestasi, yang merupakan kekayaan penting dari Legion. Akibatnya, mereka tumbuh semakin lemah, dengan keberanian mereka menyusut bersama mereka. Mereka hanya bisa membunuh beberapa ras binatang iblis yang lebih lemah. Siklus itu terus berlanjut hingga titik ini. Yang kuat semakin kuat, sedangkan yang lemah semakin lemah. Sekarang sangat sulit untuk membalikkan situasi ini. Mereka dulu memiliki lebih dari 20 menara panah, tetapi beberapa telah rusak terakhir kali dan belum diperbaiki sebelum lebih banyak lagi yang rusak. Jika mereka tidak membunuh begitu banyak iblis banteng darah titan kali ini, beberapa bulan ke depan akan sulit bagi mereka untuk melewatinya. Adapun Legion ke-3, mereka memiliki 180 menara panah dan 3 kereta bergerak, dengan hampir setiap anggota memiliki kuda binatang ajaib yang kuat. Peralatan mereka juga terbaik secara individual. Legion ke-8 seperti pengemis yang mencoba bertahan dibandingkan dengan Legion ke-3. Itulah mengapa Shen Cheng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Selain mempermalukan diri mereka sendiri, tidak ada yang akan diperoleh dari melawan Legion ke-3. Dari 8 Legion, satu-satunya yang bisa mereka lawan dalam hal sumber daya tempur adalah Legion ke-7. Tetapi Legion ke-7 dan ke-6 telah dikirim untuk berjaga-jaga di dunia yin yang. Wilayah Legion ke-7 telah sementara diserahkan kepada Legion ke-3 untuk diawasi. Meskipun Legion ke-3 hanya mengirim sebagian kecil prajurit mereka ke sisi ini, itu masih terlalu banyak tekanan untuk Legion ke-8. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi Legion ke-8. Saat ini, semua orang sedang berputar menjaga dunia yin yang. Itu tidak memberi mereka manfaat nyata. Terakhir kali, mereka pada dasarnya tidak menghasilkan apa-apa dari menjaganya. Waktu untuk mengumpulkan poin sangat penting, tetapi Legion ke-3 sengaja mempersulit mereka. Siapa bilang kamu harus melawan mereka secara langsung? Selanjutnya, keluarga surgawi tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memiliki tekad untuk benar-benar melawan mereka. Pertempuran itu seperti perjudian. Anda kehilangan celana dalam, jadi satu-satunya chip judi Anda adalah hidup Anda. Saya bertanya apakah Anda berani bertaruh. Jika Anda melakukannya, maka saya punya rencana. Jika tidak, maka saya tidak perlu tinggal di sini, kata Long Chen. Saya tidak begitu mengerti, kata Shen Cheng Feng. Dia tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan. Long Chen melambaikan tangannya. Aku hanya ingin tahu sikapmu. Apakah Anda memiliki tekad itu? Jika semuanya berhasil, Anda akhirnya akan mendapatkan ikan besar dan Legion ke-8 tidak perlu lagi menanggung penghinaan orang lain. Jika Anda gagal, Legion ke-8 akan rusak parah sehingga tidak akan pernah pulih lagi. Saya bertanya apakah Anda bersedia berjudi? Petik 2. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tiba-tiba, salah satu prajurit berteriak, Komandan, ayo berjudi. Kita tidak bisa terus menderita seperti ini. Semangat semua orang telah anjlok. Kami telah kehilangan semua yang bisa kami hilangkan. Jadi apa kasus terburuk jika kami kalah lagi? Apakah orang-orang yang tidak takut kehilangan? Ya, mereka telah mendorong kita terlalu jauh. Kultivasi kita diperlambat oleh mereka. Bagaimana kita bisa bertahan di medan perang seperti ini? Mari kita bertaruh sekarang, atau tidak akan ada kesempatan di masa depan. Saya percaya bahwa saudara magang senior Long Chen pasti akan membawa kita menuju kemenangan besar, kata prajurit lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, saat berjudi, pasti akan ada kerugian bersama dengan kemenangan. Tidak ada taruhan pasti, atau itu tidak akan menjadi perjudian. Dan, apakah Anda ingin bertaruh atau tidak, itu terserah Anda. Pikirkan baik-baik. Ayo berjudi. Komandan, kita tidak akan rugi apa-apa. Jika kita tidak menyerang balik sekarang, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melawan legion ketujuh. Tepat, ditundukkan seperti ini sungguh menyedihkan. Lebih baik berjudi. Prajurit Naga Langit tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan, tetapi mereka tahu itu akan menjadi sesuatu yang besar. Target mereka adalah legion ketiga, legion ketiga yang telah menggertak mereka sampai akhir-akhir ini. Api kemarahan masih kuat di hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan rela tidak mendapatkan apa-apa asalkan legion ketiga membayar harganya. Mereka sudah muak dengan arogansi dan ejekan legion ketiga. Setelah dipaksa ke dalam selat putus asa, bahkan seekor kelinci akan menggigit, apalagi manusia. Melihat semua orang mendukung ini, Shen Cheng Feng mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami akan mempercayakan nasib kami padamu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Shen Cheng Feng tahu orang seperti apa Long Chen itu. Dia adalah seseorang yang tidak takut apapun di langit dan bumi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Selain itu, Shen Cheng Feng juga muak dengan ini. Dalam kasus terburuk, mereka akan dikeluarkan dari keluarga surgawi. Karena semua orang telah membuat pilihan mereka, sebagai komandan, dia tidak bisa menjadi pengecut. Baiklah, kalau begitu mari kita mengatur ulang diri kita sendiri. Hitung hasil dari pertempuran ini. Long Chen tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar, malah langsung memberi perintah. Dia memanggil Shen Cheng Feng ke tempat di mana mereka bisa berbicara sendiri. Dia tersenyum padanya. Jangan terlihat seperti kamu pergi ke platform Al Gojo. Aku tidak akan membuat kalian semua terbunuh. Long Chen melihat bahwa Shen Cheng Feng khawatir dia akan melakukan sesuatu yang akan melibatkan seluruh legion ke-8 dan membuat mereka dihukum. Bukan itu yang dia rencanakan. Shen Cheng Feng merasa malu karena mudah dibaca dan memiliki pemikiran seperti itu. Berikan aku peta tempat ini dengan berbagai benteng, garis pertahanan, dan kekuatan kuat yang diberi label. Saya juga perlu melihat kartu truf jenis apa yang telah Anda kumpulkan, dan hal-hal apa yang dapat ditukarkan dengan poin prestasi Anda, kata Long Chen. Shen Cheng Feng mulai menjelaskan secara rincin bagaimana 8 garis pertahanan tersebar di seluruh medan perang kuno, serta kam umum ras iblis. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa medan perang kuno memiliki banyak benteng alami. Legion Naga Surgawi mengandalkan benteng itu untuk garis pertahanan mereka. Baiklah, saya memiliki pemahaman umum. Biarkan saya melihat jenis kartu apa yang Anda miliki saat ini. Ini sangat penting, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Ini adalah inti masalahnya. Kali ini, Long Chen tidak berencana menggunakan kekuatannya sendiri. Ini adalah cobaan yang diberikan oleh wakil penatua kepadanya. Bab 2370 mempertaruhkan segalanya dengan sekali lempar. Saat ini, kami memiliki 11 menara panah yang tersisa. Itu adalah kartu truf terkuat kami. Pertempuran itu merusak 7 menara panah dan 437 prajurit tewas. Jika kita tidak tiba tepat waktu, Legion ke-8 akan mengalami kerugian yang lebih buruk. Shen Cheng Feng. Menara panah bisa diperbaiki. Itu hanya membutuhkan beberapa poin. Tetapi ketika orang mati, mereka tidak akan kembali. Keluarga surgawi akan mengirim darah baru untuk mempertahankan 10 ribu tempat asli. Tapi para pendatang baru itu bukanlah pejuang sejati. Mereka perlu ditempa secara perlahan untuk mencapai tempo yang sama dengan yang lain. Sakit kepala terbesar bagi Shen Cheng Feng adalah bahwa beberapa pendatang baru yang kuat lebih suka menunggu sampai mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Legion lain daripada Legion ke-8. Mereka semua merasa bahwa tidak ada ruang untuk kemajuan dalam Legion ke-8. Orang-orang berbakat itu sedang menunggu kematian di antara Legion lain untuk memperebutkan tempat itu. Akibatnya, orang-orang yang berhasil didapatkan oleh Legion ke-8 semuanya agak biasa. Shen Cheng Feng tidak lagi tahu bagaimana membalikkan siklus ini. Dia hanya bisa menyaksikan Legionnya semakin lemah, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan dengan pahit. Dia telah mencoba berkali-kali untuk mengubah ini, tetapi setelah menemui kemunduran demi kemunduran, kegagalan demi kegagalan, keinginannya diam-diam telah runtuh. Sebelas Menara Panah Baiklah, lalu bagaimana dengan keuntungan dari pertempuran ini? Mereka bisa ditukar dengan hal-hal yang berguna, kan? Tanya Long Chen. Iya. Selain dukungan keuangan untuk keluarga prajurit yang mati, ada cukup untuk memperbaiki Menara Panah yang rusak dan membeli lima yang baru. Petik 2 Bagaimana dengan selain Menara Panah? Ada banyak. Lihat daftarnya. Sen Cheng Feng menyerahkan tablet batu giok ke Long Chen. Itu menyala, dan banyak karakter muncul di udara. Itu adalah katalog yang berisi harta yang mempesona. Ada baju besi, senjata, alat pertempuran, kuda magical beast, telur hewan peliharaan, bahan formasi, pil, bahan obat, del. Ketika Long Chen melihat bahan obat itu, detak jantungnya bertambah cepat. Keluarga surgawi harus memiliki banyak bahan obat. Mereka harus memiliki yang tingkat 12 dan bahkan mungkin yang lebih tinggi. Namun, dia tidak melihat bahan obat sekarang. Dia melihat formasi. Setelah mencapai akhir, dia akhirnya melihat keberadaan di antara formasi ilusi yang disebut formasi gambar cermin. Beli beberapa ini, kata Long Chen. Formasi gambar cermin. Mereka adalah formasi yang membingungkan jiwa. Untuk apa kita menggunakannya? Tanya Shen Cheng Feng. Mereka jarang menggunakan formasi di medan perang karena biayanya yang sangat besar sehingga keuntungannya pun hilang. Beli 300 dari mereka. Saya memiliki kegunaan untuk mereka. Petik 2. 300. Masing-masing adalah 1000 poin. 300 ribu poin adalah setengah dari keuntungan kami dari pertempuran ini, kata Shen Cheng Feng dengan waspada. Mereka sangat mahal. Long Chen terkejut. Di Dragon Blood Legion, Xia Chen adalah orang yang membuat cakram formasi mereka, dan sepertinya jumlahnya tak terbatas. Long Chen tidak menyadari bahwa mereka sangat berharga. Cakram formasi ukiran sangat rumit, dengan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Itulah mengapa setiap cakram formasi sangat berharga. Walaupun mahal, kita harus membelinya. Sonic Light Bomb, saya ingin 10 dari mereka, dan saya kira 8 ribu panah peledak. Long Chen mulai membuat daftar hal-hal. Hal-hal yang dia inginkan mengubah wajah Shen Cheng Feng menjadi hijau. Long Chen, Legion ke-8, tidak memiliki banyak poin. Tidak apa-apa. Bicaralah dengan saudara-saudaramu dan minta mereka menyumbangkan poin yang mereka miliki. Setelah operasi ini, kembalikan kepada mereka dua kali lipat, kata Long Chen. Itu terlalu jauh. Setiap prajurit diberikan 10 poin oleh keluarga dewa setiap bulan. Poin-poin itu pada dasarnya adalah kehidupan mereka. Poin-poin itu adalah apa yang mereka gunakan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk berkultivasi. 10 poin itu bahkan tidak cukup. Legion lain memberikan hadiah kepada prajurit mereka dari pertempuran yang sukses. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, Legion ke-8 tidak mendapatkan poin untuk dibagikan, dan sekarang Shen Cheng Feng harus meminta orang lain menyerahkan poin mereka. Apakah kamu terlalu malu untuk melakukannya? Baiklah, aku akan melakukannya. Long Chen berdiri. Tidak, aku akan melakukannya. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu memalukan, dia harus melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi komandan mereka. Satu jam kemudian, Shen Cheng Feng kembali. Melihat matanya yang sedikit merah, Long Chen tersenyum. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Shen Cheng Feng mengangguk, suaranya emosional. Itu benar-benar mengejutkan. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan mendukung saya begitu banyak. Saya tiba-tiba merasa gagal memenuhi harapan mereka. Ketika dia pergi untuk meminta poin, mereka telah memberinya semua yang mereka miliki. Wajah-wajah tulus itu hampir membuatnya menangis. Tanpa ada orang lain yang menonton, Shen Cheng Feng benar-benar menangis sekarang. Ini sebagian dari emosi tetapi juga rasa malu. Saya bukan komandan yang baik, tetapi mereka semua adalah pejuang yang baik, kata Shen Cheng Feng. Long Chen menepuk bahunya. Alasan mereka bersedia mengambil risiko ini dengan Anda adalah karena karisma Anda. Menjadi negatif terhadap diri sendiri berarti bersikap negatif terhadap mereka. Maaf, aku sudah membuatmu menertawakanku. Tidak, siapa bilang pria tidak bisa menangis. Entah sudah berapa kali aku menangis sendiri. Orang-orang sialan itu yang terlalu bergerak. Anda dan saya adalah sama. Masa depan mereka ada di pundak kita. Mengapa lagi saya mempertaruhkan hidup saya? Bukan karena aku bodoh, tapi karena tidak ada pilihan lain, kan? Aku jauh lebih tua darimu, tapi aku merasa sangat muda di depanmu. Yah, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang itu. Hidupku ini adalah milikmu untuk saat ini. Kami baru saja berhasil membeli semua yang Anda daftarkan. Sekarang apa? Tanya Shen Cheng Feng. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mendengarkan aku. Tawa jahat Long Chen terdengar sekali lagi. Tiga hari berlalu dalam diam. Pada hari ini, Long Chen dan Shen Cheng Feng menyelinap ke depan medan perang. Di dalam batu raksasa, Long Chen melihat keluar dari celah untuk memeriksa reruntuhan di depannya. Disinilah kamu mengatur garis pertahananmu sebelumnya. Tanya Long Chen. Batu tempat mereka berada adalah alat khusus yang dirancang untuk menyembunyikan aura mereka dan mencegah orang lain memperhatikan mereka. Legion ke-8 hanya memiliki yang ini, dan itu hanya mampu menampung beberapa orang. Iya, semua pertahanan yang kami bangun di sini telah dihancurkan, kata Shen Cheng Feng. Long Chen terus memeriksa berbagai hal dan kemudian tiba-tiba terkekeh, benar-benar tidak buruk. Selain ras Titan Blood Bowl, ada juga ras Long Am Demon Ape dan Wind Stepping Demon. Dengan begitu banyak binatang iblis di sini, tidak ada cara bagi kita untuk mengambil kembali wilayah ini, kata Shen Cheng Feng. Itu akan menjadi mimpi orang gila untuk memenangkan kembali wilayah ini hanya dengan kekuatan Legion ke-8. Jika Dragon Blood Legion ku datang, aku akan langsung menyerang mereka. Tapi kali ini, aku harus menggunakan kepalaku untuk menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya, saya jarang repot dengan hal seperti itu. Long Chen melengkungkan bibirnya, terus memeriksa berbagai hal, dia bertanya, apakah semuanya disiapkan di sisi itu. Semuanya sudah diatur 6 jam yang lalu. Saya membuat mereka memeriksa hal-hal untuk terakhir kalinya sekarang untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Sekarang mereka hanya menunggu, kata Shen Cheng Feng. Long Chen mengangguk. Menjadi sedikit berhati-hati adalah yang terbaik. Sebenarnya, dia yakin prajurit Naga Langit tidak akan meninggalkan lubang. Ini terkait dengan kehidupan dan nasib mereka. Dengan sangat cepat, Shen Cheng Feng menerima kabar bahwa mereka telah memeriksa semuanya lagi dan tidak menemukan apapun. Sekarang apa? Tanya Shen Cheng Feng. Bahkan sekarang, dia tidak tahu rencana Long Chen. Sekarang sederhana, Long Chen tersenyum sinis. Batu tempat mereka berada perlahan mundur. Kam Legiun Naga Surgawi ketiga terletak di antara celah spasial raksasa dan lubang tanpa dasar. Di antara dua benteng alami ini ada 30 ribu prajurit. Mereka semua milik Legiun ketiga. Armor mereka cerah, dan senjata mereka berkualitas tinggi. Di luar kam mereka ada ratusan binatang ajaib raksasa yang berpatroli, mengawasi dengan waspada binatang-binatang iblis itu. Jika salah satu dari mereka mendekat, binatang ajaib ini akan segera merasakannya dan membunyikan alarm. Dengan binatang ajaib berpatroli, prajurit lain tidak perlu melakukannya. Hal-hal tampak sangat longgar. Laporan. Tiba-tiba, seseorang datang terbang ke tengah kam. Ye Ling Feng berdiri di kereta perang dan bertanya kepadanya, ada apa? Melaporkan kepada komandan, Legiun ke-8 telah mengepung sekelompok elit binatang iblis di lubang Raja Hantu di depan kanan. Tampaknya mereka akan sepenuhnya memusnahkan mereka dalam waktu kurang dari satu dupa. Oh, tampaknya Long Chen memiliki beberapa kemampuan. Mari kita lihat dan lihat apakah dia bisa membuat mereka kesal lagi. Mata Ye Ling Feng cerah. Dia segera memimpin sebagian dari orang-orangnya pergi.